Setelah menyaksikan Gu Yanying menghilang ke Cakrawala, Li Qingxian merenung sejenak sebelum kembali ke kediaman Qing Xiao. Setelah beberapa tahun terakumulasi dalam formasi kunci emas delapan gerbang, ki spiritual di dalam tempat tinggal menjadi sangat padat. Mungkin itu tidak setara dengan tempat tinggal budidaya kelas 1, tapi itu masih merupakan tempat yang layak untuk budidaya. Hanya setelah melemparkan formasi kecil pembalikan lima elemen dan menjungkir balikkan dan mengacaukan rahasia surgawi barulah Li Qingxian berhenti khawatir. Setelah itu, dia memasuki lapangan Asura. Apa yang muncul di hadapannya masih berupa hutan hujan lebat dan pohon yang mengjulang tinggi. Menguasai, para penjelajah malam sibuk di hutan hujan. Mereka semua membungkuk begitu melihat Li Qingxian. Sebuah bayangan melayang, dan Ye Mingzu muncul di hadapannya. Dia mengenakan baju besi hitam tradisional penjelajah malam, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang dewasa dan menawan. Namun, keberadaannya tipis dan buram seperti siluet, mengeluarkan aura suram seolah dia bisa menyatu dengan kegelapan kapan saja. Selamat, Li Qingxian tersenyum. Di kedalaman hutan, ada lebih banyak lagi penjelajah malam dan dasmon. Ye Liusu dan Ye Liubo merasakan auranya dan bergegas bersama. Kaki seribu memanjat pohon besar, sementara Li, El Red dan Li, El Blue berendam di kolam di hutan. Ketika penyuruh telah meramalkan malapetaka yang akan datang, Li Qingxian telah mengumpulkan semua penjelajah malam dan mengirim mereka ke lapangan Asura. Setelah itu, dia meninggalkan tiruan cermin sementara tubuh aslinya kembali ke bawah tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk mengirim setiap pengembara malam dan dasmon yang dia temui ke lapangan Asura sehingga dia bisa pergi sebelum Raja Binatang tiba. Dengan lapangan Asura yang terbentang beberapa ratus kilometer, menampung mereka jelas tidak menjadi masalah. Satu-satunya masalah adalah pengaruh niat membunuh dari alam Asura. Penjelajah malam dan daemon biasa tidak dapat menahannya, jadi sangat mudah bagi mereka untuk menjadi gila. Bahkan sebagai penguasa lapangan Asura, Li Qingxian tidak mampu menghilangkan pengaruh ini. Jika itu terjadi, lapangan Asura tidak lagi menjadi lapangan Asura. Namun masih ada tanah suci, yaitu area yang ditutupi oleh kanopi Raja Pohon Beringin. Dengan kekuatan Raja Pohon Beringin, bahkan kekuatan Jalan Shuro pun tidak dapat menyerangnya. Kanopinya yang berbentuk seperti awan hijau juga cukup besar. Semua penjelajah malam dan daemon berkumpul di bawah pohon, tetapi mereka takut untuk mendekati pohon itu terlalu dekat. Beberapa daemon yang ceroboh telah mencoba kekuatan tanaman merambat matahari. Ini semua berkat guru. Ye Mingzu berkata dengan sopan. Meskipun dia telah berhasil menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dia tetap tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun di hadapannya. Di masa lalu, dia mempertimbangkan untuk mengusirnya jika dia berhasil menjalani kesengsaraan dan membiarkannya mendapatkan kembali kendali atas penjelajah malam, tetapi setelah pertempuran di Danau Moon Court, dia menyerah pada pemikiran itu. Kekuatannya jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Dia bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan pembunuhan. Ditambah dengan fakta bahwa dia sebenarnya tidak tertarik untuk memerintah para penjelajah malam, dan sekarang Ye Lyusu memegang kendali, dia juga memegang kendali sebagai ibunya, jadi dia tidak perlu mengambil risiko ini. Ye Lyusu berkata, Guru, saya ingin menyerahkan semua urusan mengenai penjelajah malam kepada ibu dan fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Baiklah, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh menghabiskan terlalu banyak usaha untuk hal-hal sepele ini. Diperintah oleh yang terkuat tidak perlu dikatakan lagi. Ye Mingzu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan terus menjadi ibu pemimpin dan memerintah sepanjang malam. Penjelajah. Terima kasih Tuan. Ye Mingzu sangat gembira, hasratnya akan kekuasaan telah mencapai puncaknya. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Li Qingshan bertanya. Bagus sekali. Menurut catatan, penjelajah malam tinggal di hutan seperti ini sebelum mereka berkelana ke bawah tanah. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Di bawah naungan kanopi pohon beringin besar, hutan lebat yang tak pernah disinai cahaya siang hari tampak semakin gelap. Sepertinya sangat cocok bagi para penjelajah malam untuk tinggal di sini. Alhasil, ia bertanya kepada Raja Pohon Beringin dari jauh. Tuan, apakah ada penjelajah malam di Provinsi Kabut juga? Ada banyak sekali. Kebanyakan dari mereka hidup di bawah naungan saya. Pohon beringin besar mengeluarkan suara kuno, yang mengejutkan semua penjelajah malam. Ketika mereka pertama kali melihat pohon sebesar itu, mereka terdiam karena terkejut. Mereka tidak pernah mengira pohon itu sebenarnya adalah dasmon yang mempunyai kemauan. Bahkan Ye Mingzu membelalakkan matanya. Li Qingshan berkata, ini adalah salah satu dari sepuluh Raja Daemon, Raja Pohon Beringin. Tentu saja, ini hanyalah tiruannya. Raja Pohon Beringin. Ye Mingzu adalah sepuluh Raja Daemon yang terkenal. Semua orang tahu tentang Raja Naga Laut yang memerintah Provinsi Hijau. Dia selalu menjadi sosok legenda di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu langsung hari ini, yang membuatnya semakin merasa hormat. Kemudian, Li Qingshan bertanya, Saya ingin menghilangkan tanaman merambat ini agar mereka dapat hidup dengan aman di bawah naungan Anda. Apakah Anda bersedia melakukan itu, Tuan? Aku hanya sebatang pohon, tidak perlu menanyakan pendapatku. Namun, akarnya sudah terjalin dengan akar pohon, jadi mencabutnya tidak akan mudah. Kalau begitu aku akan mencobanya. Li Qingshan tersenyum percaya diri dan maju selangkah. Tubuhnya tumbuh setinggi lebih dari 60 meter saat tanaman merambat matahari melilitnya dengan ganas. Dia membiarkan mereka membungkusnya tanpa bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, dia benar-benar ditelan oleh tanaman merambat matahari kemasan. Setiap tanaman merambat matahari menyerap daemon key-nya dengan putus asa. Penyuruh menekan lautan. Li Qingshan segera menarik dan menekan semua daemon key-nya, seperti dia telah membekukan laut. Tanaman merambat matahari tidak mampu menyerapnya sejenak. Getaran Iblis Kerbau. Li Qingshan mengubah daemon key-nya menjadi kekuatan tremor setan sapi dan melepaskannya di sekelilingnya. Tanaman merambat matahari secara naluriah menyerap semua kekuatan getaran, tidak meninggalkan apapun. Li Qingshan tidak terpengaruh. Dia terus melepaskan kekuatan getarannya tanpa henti. Lambat laun, tanaman merambat matahari mulai beriak, seolah-olah telah mencapai batas tertentu. Tiba-tiba, mereka terpecah dan berubah menjadi debu. Jus kuning pucat yang terkandung di dalamnya berceceran ke segala arah, seolah-olah hujan badai telah turun. Key spiritual di dalam cairan itu sangat padat. Li Qingshan menghela nafas dalam-dalam seolah-olah dia telah dibaptis. Kelelahannya akibat pertempuran lenyap, dan dia tampak seperti orang baru. Hutan hujan di sekitarnya tumbuh subur di bawah nutrisi hujan spiritual. Para penjelajah malam dan daemon semuanya melompat ke kanopi, menikmati pancuran dari atas. Karena kemampuan tanaman merambat matahari untuk menyerap, bahkan akar terbaik yang terkubur jauh di dalam bumi pun terguncang berkeping-keping, tercabut. Mungkin akan ada suatu hari di mana mereka bisa tumbuh kembali, tapi itu mungkin akan memakan waktu yang sangat, sangat lama. Di bawah pengawasan Ye Mingsu, para penjelajah malam membangun rumah dan tempat tinggal di bawah akar pohon beringin besar yang kusut. Li Qingshan berdiri di atas pohon beringin besar, menghadap kehirup pikup penjelajah malam di bawah sebelum menatap ke perbatasan lapangan Asura. Dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dulu, dia hanya bisa tidur di kandang sapi. Seberapa sempitnya itu, sekarang, dia memiliki wilayah pribadi yang terbentang beberapa ratus kilometer. Rasanya benar-benar seumur hidup telah berlalu. Namun, kesulitan-kesulitan di masa lalu tidak layak untuk disesali. Bahkan sekarang pun, dia tidak bisa melihat betapa besarnya sapi yang telah menemaninya selama lebih dari satu dekade. Aku akan menunggumu di luar sembilan surga, menunggu hari ketika kamu berdiri di sampingku. Dia menatap ke langit, apakah alam Asura itu tinggi? Melampaui sembilan surga mungkin adalah tempat yang lebih hebat. Jangan menundukkan kepalamu pada siapapun atau apapun, karena kamu pernah menunggangi punggungku. Kata-kata ini terukir di dalam hatinya. Dia mengeluarkan seruling bambu yang sudah lama tidak dia gunakan dan meletakkannya di dekat bibirnya, memainkannya dengan agak kasar. Musik seruling yang tidak terlalu menyenangkan terbawa angin. Raja Pohon beringin mendengarkan dalam diam. Dia telah mendengar banyak lagu menyenangkan di masa lalu, tapi dia belum pernah mendengar seruling seperti ini. 682 Nada serulingnya berakhir, dan langit sudah menjadi gelap. Lapangan Asura telah mengalami kemajuan dan terobosan lain, dan pusaran berwarna darah di langit malah berangsur-angsur menghilang, menampakkan langit merah samar, menunggu pertempuran hidup dan mati berikutnya. Li Qingshan bersiap untuk meninggalkan ladang Asura dan berkultivasi dalam pengasingan, menerobos ke alam ramuan emas. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan panas menatapnya dari bawah. Ye Mingzu mencari tempat yang cocok untuk menstabilkan budidayanya, dan Ye Liu Su mengarahkan semua orang untuk membangun kembali rumah mereka. Setiap orang memiliki pekerjaannya masing-masing, tetapi mereka kadang-kadang mengangkat kepala dan melihat ke dalam pohon. Hanya Ye Liu Bo yang duduk di dahan, memeluk lututnya, dan menatapnya tanpa berkedip. Dia mendengarkan suara seruling, seolah-olah dia sedang mendengarkan musik surgawi. Daripada mengatakan itu adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita, itu lebih seperti memandang dewa. Li Qingshan tersenyum tipis, dan melompat turun dari pohon beringin besar. Sayap poeniksnya mengepak pelan, menggambar lengkungan indah di udara. Dia terbang melintasi hutan hujan, menggendongnya, dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Sepertinya sudah waktunya memenuhi janjiku. Li Qingshan menunduk dan tersenyum padanya dalam pelukannya. Menguasai, Ye Liu Bo berkata dengan heran, dan memeluknya erat. Panggil saja aku dengan namaku. Tapi aku suka memanggilmu Tuan. Terserah kamu. Ye Liu Su menatap mereka yang terbang menjauh dari pohon beringin besar, terbang menjauh dari hutan hujan. Dia merasa sedikit masam di hatinya, tapi juga bahagia untuk Ye Liu Bo. Pada akhirnya, dia merasa lega. Baru saja, mendengarkan dia memainkan seruling, dia semakin merasakan betapa jauhnya jarak mereka, dan jarak itu semakin jauh. Dia tidak akan pernah menjadi milik seorang wanita. Angin bersiul melewati telinganya. Ye Liu Bo tahu tentang keanehan dunia ini, tapi dalam pelukannya, dia merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Bahkan sebelum sesuatu terjadi, matanya menjadi agak linglung. Terbang di atas gurun berdebu, asura itu bertempur, dan beberapa asura memperebutkan posisi mereka. Ketika mereka melihat Li Qingshan terbang di atas cakrawala, mereka semua menghentikan senjatanya dan berdiri dengan hikmat. Pertarungan itu telah membuat mereka mengerti siapa penguasa yang layak atas tempat ini. Li Qingshan tersenyum dan memberi hormat pada mereka. Melihat para asura membalas hormatnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia terus terbang ke depan hingga mencapai gunung bersalju. Baru saja, dia mendarat di kaki gunung, di mana dia bisa melihat danau di kejauhan. Apakah kamu menyukai di sini? Saya suka itu. Ye Liu Bo menggigit bibirnya, napasnya bertambah cepat, dan tubuhnya mulai memanas. Li Qingshan menempatkannya di atas salju putih bersih dan menggunakan jari-jarinya untuk membelai wajahnya dengan lembut. Lalu, dia menyelipkan jarinya ke bawah. Armornya diam-diam hancur, dan payudaranya yang montok melonjak keluar. Dengan sedikit riak, dia terus meluncur ke bawah, dan pelindung roknya juga hancur. Tubuh indahnya terungkap sepenuhnya di hadapannya, hanya menyisakan sepasang sepatu bot. Pola indah khas penjelajah malam terbentang, dan kulit biru tua membentuk kontras yang sangat berbeda dengan salju putih bersih. Ye Liu Bo menatapnya dengan penuh semangat dan tak berdaya seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dia bergumam, Tuan. Li Qingshan tidak terburu-buru saat berhadapan dengan hewan peliharaan, lucu yang telah menawarkan segalanya kepadanya tanpa menahan apapun. Dia menggodanya dengan sabar dan penuh minat. Jari telunjuknya melewati keduanya hingga mencapai pusar halusnya, menyodoknya dengan lembut. Ye Liu Bo bergidik dan mengerang menyenangkan. Pahanya yang bulat disilangkan dan saling bergesekan dengan lembut. Li Qingshan tidak pernah menyangka dia akan begitu mudah terangsang. Dia menggoda, serius. Ye Liu Bo mengerutkan alisnya. Dia merasa dirugikan. Ini semua karena kamu, Tuan. Jangan bicara balik. Li Qingshan menekankan jari telunjuknya ke bibir cemberutnya sambil tersenyum. Dia segera merasakan kehangatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghisap jarinya. Lidahnya yang halus dan harum membungkusnya, mengjelat dan menghisap seolah sedang mencicipi kelesatan. Matanya buram tapi dipenuhi kegembiraan. Dia penuh gairah dan hati-hati, seperti orang beriman yang paling bersemangat menyenangkan Tuhannya. Li Qingshan merasakan keinginannya membara. Belayannya menjadi lebih intens. Dia bermain-main dengan kelembutan dengan paksa dan mengulurkan tangan ke bawah tubuhnya. Dia menemukan bahwa itu bahkan lebih lembab daripada mulutnya. Yang dia dengar hanyalah rangan bernada tinggi, Tuan. Dia dipenuhi dengan keinginan. Hasilnya, Li Qingshan tidak lagi ragu-ragu. Dia membungkus. Bahkan sebelum kegembiraan cinta benar-benar hilang, dia sudah kembali ke perut gunung yang gelap. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menyalakan dupa, mandi, mengganti pakaian, dan menjernihkan pikiran. Dia membuat persiapan yang paling memadai. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam periode waktu ini, dari awal pertandingan eksibisi 9 prefektur hingga pembunuhan Edan, pertempuran, kata-kata, kebencian, rasa terima kasih, permusuhan, kebaikan. Pemandangan terlintas di hadapannya mata, mencakup semua orang dan hal-hal. Kemarahan dan kegembiraan, ketidakberdayaan dan keinginan melonjak dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Matanya berangsur-angsur menjadi setenang air, membiarkan segalanya menjadi tenang. Mungkin karena dia telah mengambil buah kebijaksanaan, namun pikirannya menjadi sangat jernih. Pada akhirnya, semua orang dan masalah memudar. Hanya ki spiritual di lautan ki dantiannya yang berfluktuasi. Jaraknya tidak jauh, tapi sedalam dan seluas lautan. Waktunya telah tiba, sudah waktunya untuk mengambil langkah ini. Dia mengeluarkan pil roh asal, mengkonsumsinya, dan memurnikannya. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Lautan ki yang awalnya tenang di dantiannya tiba-tiba mulai beriak tidak stabil. Lautan kesadarannya juga mulai bergolak, seolah ingin menyebar dan berkembang lebih jauh. Sepertinya ia juga ingin menutup dan memadatkan laut menjadi mutiara. Kedua perasaan itu bertentangan satu sama lain, namun sangat harmonis, memungkinkan Li Qingxian melihat sekilas keberadaan gerbang itu. Dia diam-diam berlatih seni lautan tanpa batas, tapi dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia diam-diam memahami efek dari pil roh asal dan esensi sebenarnya dari lautan. Beberapa saat kemudian, efeknya menyebar, dan pil roh asal yang pertama terbuang sia-sia begitu saja. Bahkan para penggarap inti emas akan menganggapnya boros, tetapi dia hanya mengeluarkan pil roh asal kedua dengan tenang. Ia tidak langsung mengkonsumsinya, dia hanya duduk diam di sana, membiarkan waktu berlalu. Tiba-tiba, formasi kecil pembalikan lima elemen digerakkan oleh kekuatan aneh dan mulai beroperasi dengan kekuatan penuh. Namun, bahkan formasi yang menakjubkan tidak dapat menghentikan penyelidikan kekuatan. Ia melewati takdir yang semraut labirin sedikit demi sedikit, langsung menuju ke arahnya. Dia menahan nafas dan menunggu, membuat penyuruh itu menyelam lebih dalam dan bersembunyi di laut jurang. Ia menyusut ke dalam cangkangnya dan membentuk sistemnya sendiri. Setelah melewati formasi, kekuatannya menjadi agak lamban. Ia menyelidikinya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan celah apapun. Yang bisa dilakukannya hanyalah kembali dengan tangan kosong. Di Provinsi Naga, observatorium surga bersinar dengan cahaya redup. Matahari, bulan, dan bintang terukir di keempat sisinya, begitu pula perubahan cuaca. Di bagian paling atas ada diagram delapan trigram yang sangat besar. Seorang lelaki tua berambut putih kemerahan duduk di tengah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu membuka matanya. Warnanya hitam pekat dan tidak memiliki pupil, tetapi jernih seperti kolam. Bintang-bintang di langit terpantul di dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang yang sulit mengetahuinya. Hmm, formasi kecil pembalikan lima elemen. Jika dia harus meramalnya, itu bukan tidak mungkin. Paling tidak, dia bisa menentukan lokasinya. Namun, dia harus membayar harga yang sesuai. Murid raja binatang yang telah meninggal tidak cukup untuk membuatnya melakukan ini. Jika si king sendiri yang mati, itu lebih seperti itu. Meskipun begitu, aku tidak bisa meramalmu, tetapi tidak bisakah aku meramal formasi kecil pembalikan lima elemen ini. Bintang-bintang di mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Sebagai formasi yang khusus digunakan untuk melawan ramalan, formasi kecil pembalikan lima elemen tidak memiliki kemampuan bertahan atau menjebak. Itu bukanlah formasi yang biasa terlihat, tapi cukup berharga. Tidak banyak orang yang memilikinya. Bagi aliran yinyang yang hebat seperti dia, metode pertahanan semacam ini juga merupakan semacam petunjuk dan kelemahan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di matanya. Itu berubah dari buram menjadi jelas. Itu adalah Gu Yanying. Dia bahkan tersenyum padanya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Perempuan ini, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk berjalan menuruni platform surga. Saat dia meninggalkan platform surga, sosoknya yang tinggi tiba-tiba membungkuk. Matanya yang jernih juga menjadi keruh. Bahkan wajahnya yang kemerahan meredup. Banyak kerutan muncul entah dari mana. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan seperti manusia. Raja Binatang Buas, Si King, dan Jia Zhen sedang menunggu di bawah panggung surga. Melihat lelaki tua itu turun, Raja Binatang itu juga menundukkan kepalanya dan membungkuk. Tuan Pengawas, apa hasilnya? Aku tidak bisa menebaknya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat ini, kekuatan platform surga belum sepenuhnya hilang. Namun ekspresinya tidak berubah. Dia berbalik dan pergi, tapi dia berjalan sangat lambat. Bisking menyusulnya dalam satu langkah. Kamu seharusnya bisa mengetahui lokasinya, kan? Aku tidak menginginkan hal lain. Aku hanya ingin tahu di mana tubuh aslinya disembunyikan. Jika Anda tidak bisa meramalnya, maka Anda tidak bisa meramalnya. Orang tua itu melambaikan tangannya. Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka semua mengetahui kemampuan lelaki tua ini, belum lagi fakta bahwa dia telah menggunakan harta karun seperti platform surga. Secara logika, dia bahkan bisa mengetahui dengan jelas tanggal lahir, identitas, dan latar belakang monster bulan utara itu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengetahui lokasinya? Demi ramalan ini, Raja Binatang telah menghabiskan banyak uang, tapi inilah hasil yang diperolehnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia mengerutkan kening dan wajahnya yang bermartabat menjadi lebih agresif. Namun menghadapi lelaki tua ini, amarahnya yang kejam tidak bisa meledak sedikitpun. Orang tua itu berhenti dan menoleh. Matanya yang keruh menjadi sangat jernih. Benar, ada yang ingin kukatakan pada kalian bertiga. Ketiganya tak berani lalai. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang dikatakan orang tua itu bukanlah suatu ramalan yang mendalam. Masalah-masalah dunia sedang tidak terselesaikan. Lebih baik membiarkannya tidak terselesaikan. Pada saat ini, Li Qingxian meminum pil roh asal yang kedua. Dia masih tidak perlu menerobos. Dia diam-diam bermeditasi, lalu dia meminum pil ketiga, keempat, dan ketika dia mengeluarkan pil roh asal kelima, lebih dari sebulan telah berlalu. Dia melihat pil roh asal kelima di tangannya dan menyimpannya lagi. Kemudian dia terus bermeditasi sampai efek obat dari empat pil roh asal yang pertama benar-benar hilang. Kemudian dia dengan sepenuh hati mengaktifkan Arts of the Boundless Ocean. Dari seni tingkat pertama hingga ke enam, dia mengedarkannya dengan lancar tanpa kelesuan lagi. Dua bulan lagi berlalu. Dia menggunakan pil roh asal untuk memata-mata lokasi pintu, tetapi dia tidak bermaksud menggunakan pil roh asal untuk menerobos. Pada akhirnya, dia masih perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil langkah itu. Tentu saja ini jauh lebih sulit. Tapi dia tidak cemas. Dia dengan sabar duduk selama empat bulan lagi. Itu adalah jangka waktu yang sangat lama, tetapi di tengah-tengah kultifasi, rasanya seperti sekejap. Seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi. Suatu hari, saat fajar, dia membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Di dalam dantiannya, energi spiritual yang mengepul mulai berkumpul, mengembun menjadi mutiara lautan dalam. Pada saat yang sama, dia mendengar deru guntur yang marah. 683. Li Qingshan melompat dan bergegas keluar dari tengah gunung, menyambut sambaran petir pertama yang turun dari atas. Ledakan. Petir putih menyelaukan menyambar Li Qingshan dan dia merasakan mati rasa yang aneh di sekujur tubuhnya. Bahkan kedalaman jiwanya sedikit bergetar, dikejutkan oleh kekuatan dunia yang menakutkan. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang mendalam. Ini adalah sambaran petir yang fatal. Itu juga merupakan ujian surga terbesar bagi mereka yang tidak mau menerima situasi mereka saat ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga bagi mereka untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Energi spiritual di lautan Kidantiannya dengan cepat dikonsumsi oleh petir. Pada saat yang sama, kotoran dihilangkan dan menyatu dengan cara baru. Berbeda dengan kesengsaraan surgawi yang pertama, awan kesusahan menumpuk tebal di langit. Entah itu momentum atau tekanannya, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tergantung rendah di atas pegunungan Lian Yue. Kilatan petir menyambar bola balik di awan, tapi tidak dilepaskan. Di bawah permukaan yang keras, mereka mengandung hukum misterius langit dan bumi. Langit dan bumi berkedip-kedip tanpa batas. Baut petir kesusahan seperti palu dewa yang dibuat oleh langit saat mereka dengan keras memukul besi yang membandel ini. Jika ia mampu bertahan dalam proses temper seperti ini, maka ia akan mampu menjadi baja yang telah ditempa ratusan kali, jika tidak bisa, maka tulangnya hanya akan hancur. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, pikiran Li Qingxian sangat jernih dan tenang. Jika sebagian besar kultifator dapat selamat dari kesengsaraan surgawi pertama tanpa terlalu banyak bahaya, maka kesengsaraan surgawi kedua jauh lebih berbahaya. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka pada saat ini. Tapi dia tidak takut, setelah mengolah sembilan transformasi iblis dan dewa, kemauan dan kekuatan tubuhnya menjadi sangat kuat, jauh melebihi level seorang penggarap yayasan pendirian. Jika dia masih tidak bisa selamat dari kesengsaraan surgawi, maka dia pantas mati. Pada saat yang sama, Rusin sedang duduk bersila di Kualipe Leburan Giok, mengolah tungku awan buku besar surgawi yang diperolehnya dari cutian. Menggunakan dirinya sebagai pil untuk memurnikan bukanlah tugas yang mudah, tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia benar-benar telanjang, seperti kecantikan yang diukir dari batu giok putih. Sebagai fondasi seorang kultifator, metode kultifasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah tahun berkultifasi, dia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kultifasinya juga berhasil menembus tahap tengah alam foundation building. Selain kekuatan metode kultifasinya, itu juga karena bakat anehnya sendiri. Tentu saja, Kualipe Leburan Giok adalah senjata ajaib yang langka. Itu juga merupakan kontribusi yang besar. Dibandingkan dengan keuntungan tersebut, rasa sakit saat berkultifasi memang bukan apa-apa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Isinya kekuatan langit dan bumi. Bahkan pembentukan roh tidak mampu menghalanginya. Mungkinkah? Jantung Rusin berdetak kencang. Menyingkirkan teknik kultifasinya, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar gua. Saat dia melihat sosok yang bertarung dengan petir, dia merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya sudah jauh melampaui seorang kultifator inti emas biasa. Namun, ada beberapa perbedaan dalam bidang kultifasi yang tidak dapat diimbangi dengan kekuatan murni. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan mampu mencapai dunia baru dan menjadi seorang jenius tiada taraf di dunia kultifasi kingsu. Gemuruh guntur terus-menerus, seolah meneru tanpa henti, menenggelamkannya sepenuhnya. Rusin juga tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia berpikir dalam hati, tidak heran begitu banyak kultifator meninggal di bawah kesengsaraan surgawi kedua. Memang ada bahaya besar yang terlibat. Namun, tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya telah mengembangkan Heavenly Tommy of Cloud Furnace, jadi saya memiliki kepercayaan diri. Pancaran petir sangat luar biasa. Di dalam tubuh Li Kingshan, dengan suara keras, energi spiritual yang melonjak berkumpul pada satu titik, menyatu menjadi manik biru yang berputar dan bulat sempurna. Aura di dalamnya sangat luas dan dalam seperti lautan. Terobosan kesengsaraan surgawi kedua, mutiara laut azure telah dimurnikan. Awan menghilang, langit biru dan matahari bersinar terang. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Pegunungan merespons. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Rusin di kejauhan. Saat itu juga, semua sinar matahari berkumpul di wajahnya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia akhirnya mengambil langkah maju. Selamat, kamu tidak tersambar petir. Setelah Li Kingshan mengatur ulang dirinya, dia datang ke gua tempat tinggal Rusin. Rusin menyajikan teh dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Mem, kamu juga sudah banyak berubah. Li Kingshan mempelajari Rusin. Kulitnya selalu sangat putih dan halus, tapi sekarang bersinar dengan kilau seperti batu giok, yang membuatnya tampak kurang semarak dan lebih seperti dunia lain. Rusin tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Heavenly Tommy of Cloud Furnace. Aku tidak berpikir anak ini akan memiliki kegunaan seperti itu. Kamu tidak akan benar-benar menjadi batu di masa depan, kan? Apa gunanya itu? Li Kingshan mengulurkan tangan dan menyodok pipi Rusin. Untungnya masih hangat dan lembut. Lepaskan kaki anjingmu, kata Rusin tanpa mengubah ekspresi. Hei, jika aku menangkapnya dan menyiksanya sekarang, menurutmu apakah aku bisa mendapatkan hal yang lebih berguna? Li Kingshan mengambil satu inci dan mengambil satu mil, mengubah tusukan menjadi cubitan. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan mencubit sisi lain pipinya, menariknya ke kedua sisi. Wajah cantiknya yang tiada tarannya menjadi aneh. Dia terkekeh. Saat Rusin hendak meledak, dia melepaskannya. Di sini, segel dewa air yang kita sepakati. Tapi yang terbaik adalah menggunakannya di bawah kendaliku. Jika aura di dalamnya bocor secara tidak sengaja, atau energi ling di sungai dan danau digunakan, mungkin akan ada masalah besar. Segel dewa air, yang berbentuk seperti naga melingkar, memancarkan cahaya biru tua dan mengandung energi ling yang kuat. Namun Li Kingshan dapat dengan jelas merasakan bahwa selama periode waktu ini, seseorang mencoba mencuri darinya, menggunakan segel dewa air lainnya untuk melahap airnya secara sembarangan. Jika itu terjadi pada hari lain, dia bahkan tidak perlu datang sendiri. Dia hanya perlu mengaktifkan segel dewa air untuk mengusir mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tahu bahwa ini pasti jebakan yang dibuat oleh musuh untuk memancingnya keluar. Itu adalah apa yang disebut plot terbuka. Saat ini, bahkan ada risiko terekspos jika dia menggunakan segel dewa air untuk mengumpulkan kis spiritual air untuk budidaya. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Komando Ruyi terbentang puluhan ribu kilometer. Ada begitu banyak sungai dan danau, dan dia hanya berhasil menyatukannya begitu cepat dengan kekuatan suci penyuruh. Kaisar leluhur telah menggunakan potongan yang lebih besar dari segel dewa air untuk menempa sembilan kuali. Bahkan jika segel dewa air milik musuh adalah perkiraan yang bagus, akan sangat mengesankan jika bisa menampung sepersepuluh air. Entah itu melahap atau menggigitnya, mereka bisa melupakan ancaman posisinya sebagai dewa air tanpa usaha selama beberapa tahun. Dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Akan ada saatnya mereka menangis. Karena ada masalah, sebaiknya kamu berhati-hati. Tidak apa-apa jika bisking mencabik-cabikmu, tapi jangan menyeretku ke dalamnya. Ruy Xin mengusap wajahnya dan berkata dengan kejam, semua pil yang aku hutangkan padamu sudah habis. Di masa lalu, Li Qing Shan telah memberinya banyak ramuan spiritual dari bawah tanah untuk dia sempurnakan. Dia telah memurnikan sebagian besar darinya menjadi pil dan membaginya dengan Li Qing Shan. Masih ada sebagian kecil, entah karena dia tidak berhasil memurnikannya tepat waktu, atau karena dia tidak dapat menemukan ramuan spiritual yang cocok, sehingga bisa dianggap sebagai hutang yang belum dibayar. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Aku mungkin adalah kreditor terbesar pangeran si King, jadi aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Namun, Anda tetap harus membayar hutang Anda, atau Anda hanya harus membayar dengan tubuh Anda. Sebelum kamu berubah menjadi batu, aku akan membiarkanmu merasakan betapa nikmatnya bercinta. Ruy Xin tersenyum. Aku punya empat kata untukmu. Impian. Persetan denganmu. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Segel dewa air terbang dari tangannya, bersinar dengan dua garis cahaya biru yang menyerupai kabut. Mereka menyelimuti keduanya, dan mereka berdua menyerap ki spiritual secara diam-diam, terdiam sejenak. Waktu berlalu, mata mereka bertemu, dan setelah beberapa saat, Ruy Xin menutup matanya. Li Qing Shan tersenyum dan menutup matanya juga. Dia melihat mutiara samudera yang terkondensasi di tubuhnya. Ia berputar sambil berputar, melahap ki spiritual air yang melonjak seperti pelahap sebelum memurnikan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Itu seperti jurang maut. Permintaan ki spiritual di Golden Core sungguh mengejutkan. Jika saya tidak memiliki segel dewa air dan hanya perlu mengonsumsi pil dan menyerap ki spiritual untuk berkultivasi, jumlah waktu yang saya perlukan pasti akan dihitung dalam beberapa tahun. Setelah penyuruh menerobos ke lapisan kelima, jumlah ki spiritual air yang dibutuhkan pasti akan sangat besar. Ini benar-benar tidak akan berhasil tanpa segel dewa air sebagai fondasinya. Ruy Xin membuka matanya lagi dan menatap wajahnya sebelum menutup matanya lagi. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, seperti kata pepatah, 60 tahun di pegunungan. Kultivasi akan selalu memudahkan orang melupakan perjalanan waktu. Rasanya mereka hanya tidur siang atau melamun sebentar. Li Qing Shan menstabilkan budidayanya di Golden Core. Pada saat yang sama, dia memahami berbagai perubahan setelah kesengsaraan surgawi kedua. Terobosan budidaya manusia tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Itu hanya memurnikan jiwa dan tubuhnya lagi, membuat jiwanya terasa lebih kuat. Bagaimanapun, bulan utara yang mengembangkan sembilan transformasi iblis dan ilahi terlalu kuat. Kegunaan terbesar dari mutiara laut adalah untuk mengisi kembali 20 hingga 30 persen daemon ki miliknya pada saat-saat penting. Namun, melintasi bidang budidaya utama ini sangatlah penting, baik untuk manusia atau dasmon. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin dekat pula mereka dengan cara-cara dunia. Tidak peduli berapa banyak metode kultivasi dan kemampuan menakjubkan yang ada, tujuan akhir mereka adalah menyambut turunnya kesengsaraan surgawi. Seolah-olah belenggu yang berat telah dipatahkan. Iblis sapi, iblis harimau, dan kura-kura roh, yang selama ini stagnan, perlahan mulai tumbuh kuat kembali. Mereka juga memperoleh pemahaman baru tentang penggunaan kemampuan bawaan mereka. Ketika mereka benar-benar menguasai pemahaman ini, mereka akan memiliki peluang kemenangan lebih tinggi melawan-lawan seperti Jia Zhen dan Xi Qing. Ru Xin juga membuka matanya. Kelelahan dan kenyamanan yang dia rasakan setelah berkultivasi telah hilang. Kamu sepertinya sedang terburu-buru untuk meningkatkan kultivasimu akhir-akhir ini. Li Qing Shan telah menganggap ini aneh sejak lama. Di masa lalu, Ru Xin tidak pernah menyebutkan penggunaan segel dewa air untuk berkultivasi. Meskipun dia telah memberikannya kepadanya, Li Qing Shan baru mencapai levelnya saat ini setelah mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah teman baik, tapi dia tidak akan pernah berinisiatif untuk menanyakan sesuatu padanya, apalagi sesuatu yang begitu penting. Saya telah memikirkan beberapa keluhan lama, dan saya ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Keluhan apa? Katakan padaku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ru Xin dengan tegas menolak. Li Qing Shan terdiam beberapa saat. Dia menghela nafas dan meletakkan tangannya di bahunya. Jika kamu mati, aku akan sedih. Meskipun mereka telah sepakat untuk tidak menyelidiki rahasia satu sama lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan semakin memahami satu sama lain. 684. Apakah kamu menderita Shizofrenia? Sudut bibir Li Qing Shan melengkung, dan dia melepaskannya. Rasa syukur di wajahnya seolah menjadi bantalan atas kata-kata jahatnya, sehingga menimbulkan dampak. Apa yang Anda maksud dengan menderita Shizofrenia? Ru Xin menepuk bahunya beberapa kali seolah-olah dia telah ternoda oleh sesuatu. Li Qing Shan memberikan penjelasan kasar, dan Ru Xin terkejut. Dia menghela nafas. Jadi, ada yang salah dengan kepala ku juga. Dan ini cukup serius. Oh benar, ada hal baik yang ingin ku beritahukan padamu. Apa? Li Qing Shan hanya bisa mengikuti perubahan topik yang disengaja. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan itu tidak ada hubungannya dengan kedalaman perasaan mereka. Itu seperti bagaimana dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang identitasnya sebagai seorang transmigran. Jika mereka bersikeras untuk mencari tahu, itu tidak sopan. Markis Rui dari Siking telah diberhentikan dari jabatannya oleh Istana Kekaisaran, dan dia bahkan secara pribadi pergi ke kediaman penguasa provinsi di kota Hub Selatan untuk meminta maaf. Bahkan belum sebulan sejak itu, dia mungkin adalah Markis dengan umur terpendek dalam sejarah. Dia yang melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Selama sebulan dia naik tahta, pada dasarnya dia menyatakan perang melawan para daemon. Kekuatan komunitas budidaya di seluruh Komando Rui telah anjok. Bahkan jika Istana Kekaisaran bisa menoleransi dia, penguasa provinsi dari Provinsi Hijau tidak bisa. Lalu siapa yang mengambil alih posisi Markis dari Rui? Meskipun Li Qing Shan telah menduga ini mungkin terjadi, dia tidak bisa menahan semangatnya ketika mendengarnya. Selama Jia Zhen tetap berada di Komando Rui, dia mungkin akan melakukan apa saja untuk membuat masalah baginya. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang melanggar batas wilayahnya? Jangan bilang itu Markis of Rui yang baru. Jangan bilang itu pangeran lain. Dia mengembalikannya ke keluarga Jiang, digantikan oleh salah satu putra Jiang Fu, tapi dia hanya di Yayasan Pendirian. Dia akan dibantu oleh Komandan Gu dan Jenderal Besar Han. Jenderal Han yang hebat. Ya, ayah Mertuamu Han telah kembali. Dia juga mengalami kesengsaraan surgawi kedua, mengambil alih posisi Jenderal Besar. Li Qing Shan menghela nafas lega. Dengan itu, keluarga Han pada dasarnya telah menstabilkan posisi mereka di Komando Rui lagi. Ditambah dengan Gu Yan Ying, dua tokoh paling berwibawa di Komando Rui, dia memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tidak ada lagi yang akan mempersulitnya lagi. Dia bisa menetap sementara dan berkultivasi untuk sementara waktu, terbang bersama Han Kiong Zi, pergi ke lapangan Asura untuk membuat beberapa bayi lagi dengan Ye Liubo, atau pergi ke bawah tanah untuk menindas Helica Verparosa. Dari Rui pada masanya, setelah makam lukisan dibuka, dia akan bertualang bersama Cu dan Xing. Dari hari-hari itu. Seperti, dia, dia dari dalam King, dari Cu dari King Shan, dia dari San, dia, Cu, dari 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 Chen, dia dari. Namun, Li Qing Shan sangat yakin bahwa ini bukan karena dia tidak akan membalas dendam, tetapi waktunya belum tiba. Setelah mengobrol dengan Ru Xin lebih lama, Li Qing Shan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, oh iya, pernahkah kamu mendengar tentang bunga air dan api? Bunga air dan api, ekspresi Ru Xin langsung menjadi agak aneh. Dikatakan bahwa di kedalaman Laut Selatan, ketika gunung berapi meletus, air dan api menyatu, Anda tidak perlu mengatakannya lagi, saya mengerti. Bahkan sebelum Li Qing Shan bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Ru Xin. Dia berseri-seri di dalam. Jadi, kamu pernah mendengarnya? Tahukah kamu di mana aku bisa menemukannya? Ru Xin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melihat. Tidak perlu melihat. Karena itu palsu. Ru Xin berkata dengan tegas. Legenda hanya dikenal sebagai legenda karena sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Dia sebenarnya telah memutuskan bahwa itu palsu, yang membuat Li Qing Shan sangat terkejut. Itulah yang dikatakan secara pribadi oleh Raja Pohon beringin kepadaku. Dia tinggal di Provinsi Kabut selama sepuluh ribu tahun. Itu tidak berarti dia mahatau. Aku menyarankanmu untuk berhenti membuang-buang waktu untuk hal ini. Legenda ini bohong. Tatapan Ru Xin melayang seolah dia sedang menatap ke tempat yang sangat jauh. Bunga air dan api yang legendaris memang merupakan simbol perdamaian antara kedua ras, namun ada lebih dari legenda tersebut. Jika bunga air dan api terus mekar, maka akan membawa bencana besar bagi kedua ras tersebut. Di markas besar penjaga Hawk Wolf di kota prefektur Clear River, elang perunggu melebarkan sayapnya, menghadap dan menjaga kota. Namun, pintu masuknya tampak agak sepi. Ini jelas disebabkan oleh dosa si Qing. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian dari penjaga Hawk Wolf bukanlah murid dari seratus aliran pemikiran dan bahwa mereka sedang menjalankan misi dan tidak mengambil bagian dalam pertandingan eksibisi sembilan prefektur, pada dasarnya mereka tidak akan menjadi murid dari seratus aliran pemikiran. Sudah bisa berfungsi normal. Di sebuah ruangan di lantai paling atas, Hua Cheng Lu saat ini sedang sibuk dengan dokumen resmi. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi setelah pemberian kebijaksanaan, dia sangat mahir dalam hal itu sekarang. Tiba-tiba, dia mendengar suara gedebuk di luar jendela. Dia berbalik karena terkejut, hanya untuk melihat sosok familiar berdiri di luar jendela dengan senyuman cemerlang. Kakak Li, kamu sudah muncul. Hua Cheng Lu sangat gembira. Dia buru-buru berdiri dan membuka jendela, membiarkan Li Qing Shan masuk. Li Qing Shan melihat Hua Cheng Lu mengenakan seragam Komandan Serigala Merah. Dia tampak gagah dan jauh lebih dewasa. Selamat, kamu telah dipromosikan. Salam dari bawahan Hua Cheng Lu, Komandan. Hua Cheng Lu menggenggam tangannya sambil tersenyum. Dia senang bisa bekerja sama dengannya. Satu-satunya kekurangannya adalah kakak laki-lakinya, Komandan, tidak menghabiskan banyak waktu di penjaga Hawk Wolf. Li Qing Shan berkata dengan serius, sama seperti bagaimana pria dan wanita bekerja bersama, bekerja tidak pernah melelahkan. Kamu seharusnya sudah menjadi asistenku sejak lama. Aku bahkan tertarik untuk datang ke sini beberapa kali lagi. Kalau begitu jika kamu tidak datang lagi di masa depan, aku tidak akan melepaskannya. Hua Cheng Lu sedikit cemberut, tidak peduli seberapa dewasanya dia, dia tidak bisa tidak bersikap seperti gadis kecil ketika dia menghadapi pria yang dia pikirkan siang dan malam selama beberapa bulan terakhir. Begitu dia mengatakan itu, dia merasa itu terlalu intim. Wajahnya sedikit memerah, yang membuatnya tampak sangat menawan. Hal itu membuat jantung Li Qing Shan berdetak kencang. Dia terkikik. Aku akan melakukan yang terbaik. Di mana kakak laki-lakimu? Kakak laki-lakiku telah berhasil menembus tahap pertengahan pembentukan Yayasan dan dipromosikan menjadi penjaga Serigala Putih. Dia telah pergi ke Komando Rui. Ketika Hua Seng Shan disebutkan, Hua Cheng Lu memulihkan ketenangannya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Hua Seng Shan kepadanya ketika dia kembali dari Komando Rui. Kata-katanya tidak jelas, tapi maknanya sangat jelas. Dia ingin dia menjaga jarak dari Li Qing Shan. Dia bukan pria yang bisa dia kendalikan. Li Qing Shan menghela nafas sambil tersenyum. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekasih Hua Seng Shan yang tergila-gila itu akhirnya semakin dekat dengan wanita idamannya. Ketika hal ini disebutkan, ekspresi Hua Cheng Lu menjadi agak campur aduk. Kaka laki-lakiku, oh benar, Komandan Gu berkata jika kamu muncul, kamu harus segera menghubunginya. Ya, itulah yang kupikirkan. Ketika Li Qing Shan meninggalkan Pegunungan Chen, dia memilih tempat ini sebagai perhentian pertamanya karena dia ingin menghubungi Gu Yan Ying. Statusnya cukup bagus, jadi dia tahu banyak rahasia. Dia ingin bertanya padanya siapa yang melanggar batas wilayahnya. Hua Cheng Lu memperhatikan saat Li Qing Shan masuk ke ruangan untuk menghubungi penjaga Haukwolf dari Komando Rui. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa aura Li Qing Shan telah berubah sedikit lagi dengan penampilannya kali ini, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa saja perubahannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, jangan bilang kakak Li telah menembus Golden Core. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendapati hal itu mustahil. Golden Core tidak mudah untuk ditembus. Meskipun dia telah membual bahwa dia bisa menembus inti emas sebelum usia 30 tahun, dia masih beberapa tahun lagi dari itu. Hanya ketika dia berpikir seperti itu, dia merasa jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Li Qing Shan telah menyembunyikan auranya, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Tidak lama kemudian, Li Qing Shan keluar dari kamarnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menerima kabar baik dari Gu Yanying. Keluarga kekaisaran telah membayar kembali hutang si Qing kepadanya tanpa diskon sama sekali. Saat ini benda itu berada di cincin Sumeru Gu Yanying. Dia bisa meneruskannya kapan saja. Ini jelas merupakan berita yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, Gu Yanying mengingatkannya bahwa yang terbaik adalah dia tidak mengekspos kultivasinya saat ini. Hal ini telah menimbulkan ketidaksenangan dari para petinggi, namun tidak sampai pada titik di mana mereka akan merendahkan diri untuk berurusan dengan seorang penggarap yayasan pendirian yang jumlahnya sangat sedikit. Namun, jika dia mengungkap kultivasinya saat ini, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menarik perhatian semua orang. Kata-kata sebenarnya yang diucapkan Gu Yanying adalah, jika kamu tidak ingin dipindahkan ke provinsi kabut sebagai komandan White Hawk, lebih baik kamu menjaga situasimu saat ini dengan patuh. Ini sempurna untuk Li Qing Shan. Dia juga kebetulan ingin menetap untuk sementara waktu. Saat ini, gelar, jenius, tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, apa yang dikatakan Gu Yanying selanjutnya mengejutkannya? Bukan manusia yang melahap wilayah perairannya, melainkan Dasmon. Mereka ingin menggunakan cara ini untuk memaksa bulan utara menunjukkan dirinya dan kemudian meneruskan perintah Raja Naga Laut kepadanya agar dia bisa bertemu dengan Raja Naga di Lautan Tinta. Begitu dia menerima perintah, jika dia berani menolaknya dengan setengah hati, maka dia tidak akan bisa mentolerir Raja Naga Laut dan Daemon di Provinsi Hijau. Tidak diperlukan alasan apapun. Bagi seorang penguasa, tidak mematuhi perintah adalah pelanggaran berat. Awalnya, Li Qing Shan mengira dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan klonnya jika dia bukan sosok yang kuat. Untungnya, dia tidak melakukan hal itu. Ia masih enggan untuk melawan langsung Raja Naga Laut. Itu jauh lebih merepotkan daripada Bis King. Dia mungkin juga membuat nama bulan utara menghilang untuk sementara waktu. Hua Cheng Lu bertanya dengan prihatin, ada apa? Tidak ada. Aku akan mengunjungi seratus aliran pemikiran dulu. Oh iya? Aku akan sering mengunjungimu di masa depan. Li Qing Shan terbang. Hua Cheng Lu menggerutu, apa maksudmu sering datang mengunjungiku? Ini bukan gedung. Di istana bawah tanah di bawah Pulau Kebajikan, cutian diam-diam berbaring di tempat tidur Batu Giyok Es. Tempat tidur Batu Giyok Es memancarkan kabut putih, dan tubuh telanjangnya samar-samar terlihat. Awalnya, sosoknya sangat biasa, tapi sekarang menjadi lebih tinggi. Dia terlihat sedikit kurus dan kurus, tapi itu melengkapi temperamennya yang elegan. Satu-satunya penyesalan adalah wajahnya terlalu biasa. Di samping tempat tidur, pembakar Dupa Bango Bermah Kota Merah mengeluarkan kepulan asap. Itu meringkup di sekitar cutian seolah-olah itu hidup, mengeluarkan aroma yang pekat dan menakjubkan. Itu membuat tubuhnya rileks, dan tulangnya tampak mengendur sedikit demi sedikit. Dia merosot di tempat tidur, dan bahkan pikirannya melayang. Sesosok tubuh berkulit putih berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya. Salah satunya memegang pisau tajam yang panjangnya hanya sekitar satu inci. Dia berkata, apakah kamu siap? Saya akan memulai. Suaranya kabur, seolah datang dari jauh. Melalui kabut dan asap, cutian melihat wajah Rusin. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia menganggup pelan. Setelah itu, pikirannya dengan cepat tenggelam. Li Qingshan masuk dari lorong dan berdiri di samping Huaqi. Dia telah meninggalkan pegunungan rantai bersama Rusin. Dia tahu dia ingin melakukan operasi plastik pada cutian, jadi dia jelas harus datang dan melihatnya. Jelas sekali, dia harus datang dan melihatnya. Yang dia lihat hanyalah Rusin yang sedang berkonsentrasi. Bila di tangannya meluncur dengan mudah ke pipi cutian, melakukan operasi dengan tertib. 685. Sesampainya di luar istana bawah tanah, Huaqi mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Li Qingshan. Namun, bahkan ketika lelaki tua kecil berkulit gelap ini mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tidak tampak terlalu antusias. Dia selalu memberi kesan pada Li Qingshan bahwa dia adalah orang yang relatif dingin. Huaqi meluangkan waktu sejenak untuk mengatur kata-katanya. Rusin bukan nama aslinya. Benar-benar, lalu nama aslinya adalah jantung Li Qingshan berdetak kencang. Sejak awal, dia menganggap nama ini agak istimewa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bermargaru sebelumnya. Nama aslinya tidak penting. Aku akan jujur padamu. Rusin adalah sesuatu yang aku pikirkan. Bersama-sama, mereka membentuk kata, memaafkan. Memaafkan. Maafkan siapa? Maafkan dirinya sendiri. Awalnya aku mengira dia sudah bisa melepaskannya. Awalnya aku mengira dia sudah bisa melepaskannya dan menjadi dokter di Provinsi Hijau, tapi sejak pertandingan eksibisi 9 prefektur. Huaqi menghela nafas. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku ini, senior? Jika dia ingin pergi ke Provinsi Kabut suatu hari nanti, kamu harus menghentikannya. Mata Huaqi bersinar, yang membuat Li Qingshan merasa seperti seorang lelaki tua yang mewariskan wasiatnya dan meminta seseorang untuk merawat anaknya yang masih kecil. Dia berpikir, dia juga tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Jika sesuatu terjadi padanya, saya jelas tidak akan berdiam diri saja. Tapi, kenapa aku harus memaafkannya? Karena dia tidak bisa melepaskan masa lalunya, aku akan membantunya membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Kata-kata sederhana Li Qingshan dipenuhi dengan keyakinan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Huaqi mengamati Li Qingshan lagi dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Li Qingshan ingin bertanya tentang masa lalu Rusin, tapi Huaqi menolak memberitahunya. Aku akan membiarkan dia memberitahumu sendiri. Cutian bangun dan membuka matanya. Dia masih berada di istana bawah tanah yang gelap gulita. Dia duduk di ranjang batu giyok dan menyentuh wajahnya. Itu diselimuti oleh lapisan kain kasa putih. Apakah aku berhasil? Kamu gagal. Selamat, kamu cacat. Jangan melepas lapisan kain ini lagi nanti, kalau-kalau ada yang kesal saat melihatnya. Rusin duduk di satu sisi. Rekan Daois, kamu bercanda lagi. Cutian bisa merasakan perubahan di wajahnya. Kulitnya telah menyatu sepenuhnya. Li Qingshan berkata dengan rasa ingin tahu, cepat buka dan mari kita lihat seperti apa. Saat Cutian tidak sadarkan diri, Huaqi melakukan perawatan lanjutan, dan luka di wajahnya pada dasarnya telah sembuh. Saat lapisan kain kasa putih dilepas, wajah tampan terlihat. Matanya seperti bintang yang dingin, hidungnya mancung, dan alisnya miring ke pelipis. Selain wajahnya yang pucat, dia adalah pria standar yang tampan. Ditambah dengan perubahan temperamen setelah memulihkan ingatannya, tidak ada jejak Cutian sama sekali. Betapa tak tahu malunya, Li Qingshan menyeringai. Dia benar-benar membuat dirinya sangat tampan. Dia semakin yakin dengan keterampilan operasi plastik Rusin. Cutian mengambil cermin dan menatap wajahnya. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya ke arah Rusin dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu. Kemudian dia tersenyum pada Li Qingshan dan berkata, Ini adalah wajahku dari kehidupanku sebelumnya. Bukan karena aku jelek atau cantik. Mulai hari ini dan seterusnya. Saya bukan lagi Cutian. Di Pulau Kludwisep, hutan bambu berdesir. Dulunya kota ini ramai dengan aktivitas, namun setelah bencana pertandingan eksibisi 9 prefektur, kota ini kembali sepi. Sebagai pemimpin sekolah, Liu Chuanfeng hanya bisa menghela nafas sedih. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa bertahan hidup. Yang bisa dia lakukan hanyalah menantikan ujian masuk. Dia akan menerima beberapa murid yang lebih berbakat. Namun, bukan berarti dia tidak mendapat manfaat apapun. Sekolah novel di delapan prefektur lainnya menderita kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan mereka. Kerusakan yang mereka derita jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka alami. Cukup banyak dari mereka yang musnah seluruhnya, warisan mereka terputus. Tidak ada lagi satu prefektur yang dapat bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kendali atas asosiasi Kludwisep lagi. Sun Fubai dengan mudah memperluas asosiasi Kludwisep ke seluruh Komando Rui, mendirikan cabang di berbagai prefektur. Fondasi aliran novel segera berlipat ganda lebih dari sembilan kali lipat, dan kecepatan pengembangannya segera mencapai tingkat yang benar-benar baru. Saat ini, Liu Chuanfeng sedang menulis novel baru. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar mendekat. Dia meletakkan kuas di tangannya dan berjalan ke pintu masuk. Benar saja, dia melihat sesosok tubuh yang tinggi dan besar melangkah mendekat. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, jimat ilahi ciptaan agung Li Qing Shan telah mengalami transformasi total, mencapai alam yang benar-benar baru. Selain itu, kekuatan jimat ilahi penciptaan agung juga meningkat pesat. Dia tahu itu sebagian besar berkat Sun Fubai. Perasaan terus tumbuh lebih kuat tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha untuk berkultivasi cukup menyenangkan. Berita tentang Li Qing Shan yang muncul dari budidaya terpencil menyebar. Semua orang bergegas ke Pulau Kludwisep untuk berterima kasih padanya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Li Qing Shan telah meninggalkan prefektur Clear River, terbang menuju kota Komando Rui. Dia tiba di pintu masuk kediaman jenderal besar dan bertemu Han Anjun. Dia mengeluarkan aura yang lebih keras. Dia berdiri di sana sendirian, tapi sikapnya seperti tentara. Namun, setelah melihat Li Qing Shan, dia menjadi lebih ramah, berterima kasih padanya terlebih dahulu. Jika bukan karena Li Qing Shan, Han Tihi pada dasarnya pasti sudah mati di lapangan Asura. Entah itu untuk dia atau keluarga Han, ini adalah hutang budi yang besar. Li Qing Shan tersenyum tanpa mempedulikannya. Kita semua adalah keluarga, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Melihat bagaimana Anda aman dan sehat, ayah mertua, dan Anda bahkan berhasil melewati kesengsaraan surgawi kedua benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Aku harus menjagamu dengan baik di masa depan. Huff, kamu telah menjadi murid biksu yang tidak marah, jadi bagaimana aku bisa menjagamu? Saat Han Anjun mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak brokat dari seratus kantong harta karunnya dan memberikannya kepada Li Qing Shan. Li Qing Shan membukanya dan melihatnya. Tidak mengherankan, ada Pil Origin Spirit di dalamnya. Dia menyerahkannya kembali ke Han Anjun. Sebaiknya serahkan saja pada Tihi. Saya tidak membutuhkannya, selama Anda berhenti mengatakan hal-hal tidak menyenangkan di depan Kiong Zi dan membuatnya menderita, itu akan baik-baik saja. Han Anjun tidak menolak lebih jauh. Dia tahu bahwa Li Qing Shan telah memenangkan sejumlah besar uang dari Pangeran Siking, dan dia juga tahu bahwa dia telah memberikan Pil Akumulasi Kebajikan selama lima tahun kepada Han Kiong Zi untuk berkultivasi. Itu tidak kalah berharganya dengan Pil Origin Spirit, jadi tidak mungkin baginya untuk menghitung semuanya dengan jelas. Saya ayahnya, ada beberapa hal yang perlu saya katakan. Apakah dia mendengarkan atau tidak, itu urusannya. Saya tidak akan mengoceh tentang hal itu. Saat Han Anguo mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Li Qing Shan dan merasa khawatir. Dia bertanya dengan tidak percaya, kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Li Qing Shan hanya menggunakan metode biasa untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak menggunakan kekuatan penyuruh, jadi jelas tidak masalah baginya untuk membodohi para penggarap yayasan pendirian. Jika para kultifator inti emas tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka juga akan melewatkannya, namun jika mereka memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menemukan masalahnya. Kamu sudah menyadarinya, tapi tolong rahasiakan ini untukku. Sebaiknya jangan membocorkannya untuk saat ini. Bahkan jika watak Han Anjun kokoh seperti besi, dia tidak bisa menahan nafas panjang saat ini. Dia telah mengeraskan hatinya selama bertahun-tahun, berkultifasi siang dan malam, dan mengalami ujian berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di Asura Arena sebelum akhirnya mengambil langkah ini. Tanpa diduga, dia menyadari bahwa anak ini telah menyusulnya dalam sekejap mata, dan Chen Xi samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengejar dari belakang. Kata, jenius tidak lagi bisa menggambarkan Chen Xi. Setelah meninggalkan tanah milik jenderal besar, Li Qing Shan tidak melihat Han Qiong Xi. Ternyata, dia juga berkultifasi terpencil. Butuh banyak waktu baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan efek pil akumulasi kebajikan. 686. Cu Tian sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan dipanggil Lin Suan. Tolong jangan panggil saya dengan cara yang salah ketika Anda melihat saya di masa depan. Di bawah sinar matahari yang cemerlang, pikiran Li Qing Shan melayang. Dia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan pria bernama Cu Tian di istana bawah tanah yang gelap. Apakah Lin Suan adalah nama yang dibuatnya? Atau apakah itu nama aslinya? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Qian Rongzi sedang dalam masalah kali ini. Dia akan menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada Si Qing dan Edan. Semua pimpinan sekolah berkumpul, memandangi permukaan air yang beriak. Karena cakram cermin air yang asli telah diambil oleh Daemon Malang North Moon itu, cermin air untuk mengamati siswa baru dibuat oleh Li Qing Shan, yang paling ahli dalam teknik air. Li Qing Shan bersandar di jendela dan menatap danau naga dan ular yang berkilauan dengan malas. Sudah lama sekali dia tidak mengalami kehidupan yang begitu damai. Dia merasa setiap tulang di tubuhnya telah dibongkar, membuatnya bisa rileks. Sebenarnya, dia tidak bermalas-malasan selama periode waktu ini. Dia telah berkunjung ke Biara Chande Fanaga dan melaporkan budidayanya saat ini kepada Biksu yang tidak marah. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dengan takjub melihat kecepatan kultifasinya yang mengerikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah memadatkan Mutiara Samudera dan bukan Sarira Buddha. Setelah itu, Biksu yang tidak marah mengizinkannya memasuki Lantai 7 Menara Penindas Iblis. Dia maju selangkah demi selangkah, dan setelah pertempuran sengit, dia akhirnya tiba di hadapan Patung Demon Suppression ke-7 dan memahami Patung Demon Suppression ke-7. Dan, ini semua berkat fakta bahwa dia bisa melakukan demonisasi dengan bebas sekarang, menyamar sebagai iblis, sehingga iblis tidak akan mengeroyoknya. Kultifasinya juga semakin maju, dan hati iblisnya menjadi lebih cemerlang. Setelah melakukan demonisasi, dia bisa melawan para kultifator inti emas pertengahan atau bahkan akhir. Namun, dia tidak dapat melihat Xiao An, orang yang paling ingin dia temui. Dia hanya mendengar bahwa dia sedang berkultifasi dengan rajin di halaman bodi, menolak berbicara dengan siapapun. Dikatakan bahwa dia sedang berlatih zen keheningan, tetapi Biksu yang tidak marah mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Dengan sedikit kengganan, Li Qing Shan meninggalkan Biara Chan Devanaga. Sebelum dia pergi, Biksu yang tidak marah itu memperingatkannya, kalian semua bergerak terlalu cepat. Kalian harus berhenti dan memikirkannya. Setelah berpikir beberapa lama, Li Qing Shan setuju dengannya. Dia telah berubah dari seorang remaja yang tidak tahu apa-apa menjadi mempraktikkan metode budidaya Dasmon dan manusia. Hanya sekitar satu dekade sebelum dia mencapai ranah kultifasinya saat ini. Xiao An tidak berbeda. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia masih membutuhkan waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan, kekuatannya. Para pembudidaya yang kuat berjuang untuk mencapai kemajuan pesat, itulah sebabnya saudara sapi memberinya waktu 10 ribu tahun. Mungkin bukan karena kekuatan burung Phoenix dan penyuruh tidak bisa menyatu, tapi dia telah menginvestasikan terlalu sedikit waktu dan tenaga ke dalamnya. Dia selalu ingin menyelesaikan masalah sekaligus, membiarkan budidayanya maju pesat. Tampaknya sekarang, hal itu tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jalan pintas menuju gunung selatan, maka dia hanya perlu mendaki sedikit demi sedikit. Saat ini, dia duduk dengan malas di lantai atas, sementara klon cerminnya berada jauh di bawah tanah, berendam di magma bumi dan menahan rasa sakit karena terbakar. Itu berada di ambang kehancuran kapan saja. Dia harus terus-menerus mengerahkan Daemonki untuk memperbaikinya. Hanya dengan begitu dia bisa mempertahankannya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, pemahamannya tentang cara-cara dunia dan misteri alam semakin mendalam. Dia secara bertahap menemukan cara untuk menggabungkan air dan api. Dia tidak lagi bingung seperti dulu, di mana dia tidak tahu harus berbuat apa. Kingshan, setelah semuanya selesai, ayo kita pergi ke restoran dan minum bersama. Bagaimana? Wei Yangsheng tiba-tiba berkata. Ekspresinya tidak terlalu menyenangkan, tapi penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Kenyataannya, meskipun Li Kingshan tidak peduli, dia selalu menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan Han Tiyi, yang sedingin dan sekuat baja, memandangnya dengan cara yang sangat berbeda setelah menerima petunjuk halus dari Han Anjun. Satu-satunya yang tidak menganggapnya serius adalah pemimpin sekolah kedokteran, Rusin. Setidaknya, itulah yang terlihat. Tentu, apakah pintunya masih terbuka? Li Kingshan langsung menyetujuinya. Bukannya dia adalah seorang pertapa yang memiliki kesempatan untuk minum sepuasnya, jadi mengapa dia menolaknya? Bahkan kelabang pun tidak akan tumbang meski sudah mati, apalagi sekte sebesar itu. Meski begitu, sepertinya ada cukup banyak masalah akhir-akhir ini. Itu semua karena ia sudah kehilangan fondasinya. Kingshan, kenapa tidak apakah kamu tidak mengambil alih? Liu Zhangqing memulai percakapan sambil tersenyum dan menyarankan kepada Li Kingshan. Setelah kematian Nenek Yu dan hilangnya Qi Yu Haitang, sekte tersebut tidak memiliki pemimpin. Tidak hanya mengalami keruntuhan internal, namun juga menghadapi berbagai bahaya eksternal sehingga menjadi sasaran banyak organisasi. Awalnya, Liu Zhangqing ingin menggunakan kesempatan ini untuk menelannya, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia tetap menyerah pada gagasan itu. Li Kingshan telah mengambil risiko yang sangat besar untuk membantu Qi Yu Haitang melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia mengambil semua keuntungannya. Jika timbul perasaan tidak enak di antara mereka, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Akibatnya, dia menggunakan identitasnya sebagai prefek untuk mempertahankan status kuo sekte tersebut. Itu tidak runtuh, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya juga. Aku, biarkan aku memikirkannya. Awalnya, Li Kingshan ingin berkata, apa gunanya aku melakukan itu? Namun, jika dipikir lebih jauh, ini adalah sekte Qi Yu Haitang. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, alangkah baiknya jika dia bisa mengembalikannya ke Qi Yu Haitang. Berbagai tes dilakukan dengan tertib. Pada akhirnya, pemuda tampan bernama Lin Suan lulus ujian dengan mudah dan bergabung dengan sekolah Taoisme, menjadi seorang Daois. Hal ini membuat pemimpin aliran konfusianisme, Wei Yang Sheng, merasa sangat kasihan. Banyak orang juga yang bingung. Sejak kematian Jue Chen Xi, aliran Taoisme selalu tanpa pemimpin. Terserah sepenuhnya pada murid utama dan beberapa profesor untuk mengelola situasi dan mewariskan metode Taoisme. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk memberinya keuntungan tambahan, tapi Wei Yang Sheng telah menawarkan kondisi yang cukup mengesankan. Namun, Li Qing Shan memahami bahwa dia mungkin memilih aliran Taoisme justru karena dia tidak ingin orang tertentu memberikan perhatian khusus padanya. Dia mungkin akan menjadi pemimpin aliran Taoisme tidak lama lagi. Dia tidak hanya memiliki metode kultivasi dan pengalaman kultivasi yang kuat, tetapi Rusin bahkan berjanji untuk memberinya sumber daya yang cukup untuk berkultivasi sebagai imbalan atas teknik Daois dari Tungku Awan dan ajaran rincin dari teknik Daois dari Tungku Awan. Munculnya bintang baru sudah bisa diramalkan. Liu Chuan Feng menghela nafas. Kasihan sekali, kalau saja anak ini bisa bergabung dengan sekolah novel kita. Kamu bisa berhenti bermimpi, adik junior. Sekolah novel mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi jenius sejati tidak akan mengambil jalan ini. Untuk ujian masuk kali ini, Sun Fu Bai juga secara khusus bergegas kembali. Dia telah menerima lebih dari selusin murid untuk sekolah novel. Li Qing Shan berkata, jika bukan karena si brengsek Zhou Tong itu, aku tidak akan masuk sekolah novel. Sun Fu Bai tersenyum. Ini adalah kehendak langit, dan juga keberuntungan dari surga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu, King Shan. Aku akan memberitahumu secara detail begitu kita kembali. Sekolah novel sangat bagus. Potensi juga. Mereka kembali ke Pulau Kludwisep bersama murid-murid baru. Mereka bertiga masing-masing mengucapkan beberapa kata penyemangat dan menjelaskan beberapa peraturan sekolah novel. Mereka membiarkan mereka berkeliling sebelum kembali ke Loteng Bambu untuk berdiskusi. Di antara selusin murid baru, yang tertua sudah berusia 20 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 9 tahun. Setelah mereka bertiga pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan oleh seorang penggarap yayasan pendirian terlalu besar. Meski itu hanya aura yang tidak disengaja, itu sudah cukup membuat mereka menahan nafas. Pemuda tertua berseru dengan semangat, itu benar-benar dia. Anak bungsu yang berumur 9 tahun memiringkan kepalanya bingung. Siapa ini? Orang yang berbicara di akhir, orang yang paling tinggi, adalah Paman Senior Li Kingshan. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tria muda itu menekan suaranya seolah-olah dia berkata, kamu terlalu bodoh. Tentu saja aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah komandan Scarlett Hawk di Prefektur Clear River. Dia awalnya hanyalah seorang penggembala sapi, namun dia hanya berkultivasi selama sekitar satu dekade sebelum mengalahkan sekelompok penggarap yayasan pendirian dari sekolah novel dalam pertandingan pameran 9 Prefektur. Usianya belum genap 30 tahun, namun dia sudah hampir menembus Golden Core. Seorang gadis muda segera berkata, dia sangat bangga seolah-olah dia sedang membicarakan masalahnya sendiri. Matanya dipenuhi kekaguman. Tria muda itu menghela nafas. Huh, aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin mencapai yayasan pendirian sebelum usia 30. Yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan keinginan. Mereka dipenuhi rasa percaya diri terhadap kehidupan mereka di sekolah novel. Kekuatan seorang panutan tidak ada habisnya. Meskipun Li Kingshan masih jauh dari menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi terkenal di seluruh Komando Ruyi bukanlah sebuah masalah sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi legenda. Di loteng bambu, mereka bertiga duduk berhadapan. Li Kingshan mengambil secangkir teh dan berkata kepada Sun Fubai, Fubai, kamu telah bekerja keras. Kingshan akan mengganti anggur dengan teh, jadi izinkan aku bersulang untukmu. Liu Chuanfeng juga mengambil secangkir teh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sun Fubai. Jika bukan karena dia berlarian di luar, asosiasi Kludwise pasti tidak akan mencapai apa yang dicapainya saat ini. Sun Fubai menjawab sambil tersenyum, Adik laki-laki dan aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Kingshan, apakah kamu masih punya uang? Petik 2 Senyum, tidak, hanya uang. Emas dan Perak Asli Awalnya, bagi para pembudidaya di bidang budidaya mereka, emas dan perak pada dasarnya tidak berbeda dengan besi tua, sama sekali tidak ada artinya. Namun, untuk memperluas asosiasi Kludwise dan melaksanakan rencana Li Kingshan, Sun Fubai mendirikan sekolah swasta gratis di seluruh wilayah Komando Ruyi untuk mengajari anak-anak dari keluarga miskin cara membaca dan menulis. Dia ingin memperluas fondasi sekolah novel, hanya untuk menemukan bahwa uang sebenarnya tidak cukup. Di wilayah Komando Ruyi yang luas, mendirikan sekolah swasta ini mungkin akan menghabiskan biaya ratusan juta koin emas dan perak. Ditambah dengan biaya perekrutan orang dan pemeliharaan operasi, itu akan menjadi angka yang sangat besar, dan itu hanya akan dibayarkan. Sun Fubai tidak kekurangan metode untuk mengumpulkan kekayaan. Dia sudah memiliki banyak ladang garam dan tambang emas, yang semuanya menghasilkan uang. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencana besar tersebut, masih ada celah yang cukup besar. Setelah mendengarkan penjelasan Sun Fubai, Liu Chuan Feng berkata, karena kamu tidak punya uang, maka kamu harus mengembangkannya perlahan-lahan. Mengapa kamu terburu-buru? Sun Fubai menggelengkan kepalanya. Semakin banyak benih yang kamu tanam sekarang, semakin banyak pula makanan yang akan kamu panen di masa depan. Jika kamu menunda bertani selama satu tahun, kamu akan memanennya dalam setahun. Tahun? Jadi semakin banyak anda berinvestasi saat ini, semakin baik. Li Qingshan mengobrak abrik seratus kantong harta karunnya dan menemukan cukup banyak uang kertas perak, serta emas batangan dan batangan perak. Nilainya mencapai 10 juta tael perak. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Akan lebih bagus jika aku punya lebih banyak. Li Qingshan berpikir, sekte biasa tidak mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak, tetapi ada pengecualian. Pavilion ini menyambut tamu dari seluruh penjuru, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang menggunakan emas dan perak. Sekte ini seharusnya cukup kaya, bukan? Li Qingshan memberitahunya saran Liu Zhangqing, dan Sun Fubai segera berkata, itu ide bagus. Satu pavilion melampaui 10 bang. 687. Cu Tian sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya dipanggil Lin Xuan. Tolong jangan salah paham saat anda melihat saya di masa depan. Di bawah sinar matahari yang cemerlang, pikiran Li Qingshan melayang. Dia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan pria bernama Cu Tian di istana bawah tanah yang gelap. Apakah Lin Xuan adalah nama yang dibuatnya? Atau apakah itu nama aslinya? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Qian Rongzi sedang dalam masalah kali ini. Dia akan menjadi musuh yang bahkan lebih menakutkan daripada musuh seperti Si Qing dan Edan. Semua pimpinan sekolah berkumpul, memandangi permukaan air yang beriak. Karena cakram cermin air asli telah diambil oleh Dasmon Malang itu, bulan utara, cermin air untuk mengamati siswa baru ini dibuat oleh Li Qingshan, yang paling ahli dalam teknik air. Li Qingshan bersandar di jendela dan menatap danau naga dan ular yang berkilauan dengan malas. Sudah lama sekali dia tidak mengalami kehidupan yang begitu damai. Dia merasa setiap tulang di tubuhnya telah dibongkar, membuatnya bisa rileks. Sebenarnya, dia tidak bermalas-malasan selama periode waktu ini. Dia telah berkunjung ke Biara Candai Fanaga dan melaporkan budidayanya saat ini kepada Biksu yang tidak marah. Bahkan Biksu yang tidak marah itu menghela nafas takjub melihat kecepatan kultifasinya yang mengerikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah memadatkan Mutiara Samudera dan bukan Sarira Buddha. Setelah itu, Biksu yang tidak marah mengizinkannya memasuki Lantai 7 Menara Penindas Iblis. Dia maju selangkah demi selangkah, dan setelah pertempuran sengit, dia akhirnya tiba di hadapan Patung Demon Suppression ke-7 dan memahami Patung Demon Suppression ke-7. Dan, ini semua berkat fakta bahwa dia bisa melakukan demonisasi dengan bebas sekarang, menyamar sebagai iblis. Alhasil, dia tidak akan dikeroyok oleh para iblis. Kultifasinya juga meningkat, dan hati iblisnya menjadi lebih cemerlang. Setelah melakukan demonisasi, dia bisa melawan para kultifator inti emas pertengahan atau bahkan akhir. Namun, dia tidak dapat melihat Little N, yang paling ingin dia temui. Dia hanya mendengar bahwa dia sedang berkultifasi dengan rajin di halaman bodi, menolak berbicara dengan siapapun. Dikatakan bahwa dia sedang bermeditasi dalam keheningan, tetapi Biksu yang tidak marah mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Dengan sedikit kengganan, Li Qingshan meninggalkan biara Chande Fanaga. Sebelum dia pergi, Biksu yang tidak marah itu memperingatkannya, kalian semua bergerak terlalu cepat. Kalian harus berhenti dan memikirkannya. Setelah memikirkannya, Li Qingshan sangat setuju. Dari seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa, dia mengembangkan metode budidaya manusia dan iblis. Hanya sekitar 10 tahun baginya untuk mencapai wilayahnya saat ini. N kecil tidak berbeda, dia telah berubah dari hantu kecil yang takut angin dan cahaya menjadi seseorang yang bisa membantai komandan mayat seperti anjing. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia membutuhkan waktu tertentu untuk menetap. Sulit untuk menjadi seorang kultifator yang kuat dalam waktu singkat. Itu sebabnya Brother Ox memberinya 10 ribu tahun. Mungkin bukan karena kekuatan burung Phoenix dan penyuruh tidak bisa menyatu. Sebaliknya, dia menginvestasikan terlalu sedikit waktu dan tenaga untuk hal itu. Dia selalu ingin menyelesaikan masalah sekaligus, sehingga budidayanya maju pesat. Tampaknya tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jalan pintas ke Gunung Nanshan, dia akan mendaki sedikit demi sedikit. Saat ini, dia duduk dengan malas di lantai atas, sementara klon cerminnya berada jauh di bawah tanah, berendam di magma bumi dan menahan rasa sakit karena terbakar. Itu berada di ambang kehancuran kapan saja. Dia perlu terus-menerus memobilisasi Daemon Ki untuk memperbaikinya, itulah satu-satunya cara dia dapat mempertahankannya. Setelah mengatasi kesengsaraan surgawi kedua, pemahamannya tentang grandao langit dan bumi serta kedalaman alam semakin dalam, dan dia secara bertahap menemukan cara untuk memadukan api dan air. Dia tidak bingung seperti dulu. Kingshan, setelah semuanya selesai, ayo kita pergi ke restoran dan minum bersama. Bagaimana? Wei Yangsheng tiba-tiba berkata. Ekspresinya tidak terlalu menyenangkan, tapi penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Kenyataannya, meskipun Li Kingshan acuh tak acuh, dia selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan Han Tiyi, yang sedingin baja, memandangnya dengan cara yang sangat berbeda setelah menerima petunjuk halus dari Han Anjun. Satu-satunya yang tidak menganggapnya serius adalah pemimpin sekolah kedokteran, Rusin. Setidaknya, itulah yang terlihat. Tentu, apakah pintunya belum ditutup? Li Kingshan langsung menyetujuinya. Dia bukan seorang petapa, dan tidak mungkin dia menolak kesempatan untuk minum sepuasnya. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh, apalagi sekte sebesar itu. Namun, sepertinya ada banyak masalah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, ia telah kehilangan akarnya. Kingshan, kenapa kamu tidak mengambil alih? Liu Changqing menyarankan kepada Li Kingshan sambil tersenyum. Setelah nenek Yu terbunuh dan Begonia menghilang, sekte tersebut tidak memiliki pemimpin. Tidak hanya runtuh secara internal, tetapi juga menghadapi banyak bahaya eksternal, menjadi sasaran banyak kekuatan. Liu Changqing awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mencaploknya, tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia menyerah. Li Kingshan telah mengambil risiko besar untuk membantu Begonia melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan semua keuntungannya. Jika ada dendam di antara mereka, itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu, dia menggunakan statusnya sebagai prefek untuk menjaga status quo restoran tersebut agar tidak berantakan dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Aku, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Li Kingshan awalnya ingin berkata, apa gunanya benda itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah sekte Begonia. Jika ada peluang di masa depan, bukanlah ide buruk untuk mengembalikannya ke Begonia. Segala macam tes dilakukan dengan tertib. Pada akhirnya, pemuda tampan bernama Lin Xuan ini dengan mudah lulus ujian dan masuk sekolah Taoisme, menjadi seorang Taoist. Hal ini membuat Wei Yangsheng, kepala sekolah konfusianisme, merasa sangat disayangkan, dan banyak orang tidak dapat memahami alasannya. Sejak kematian Jue Chenzi, aliran Taoisme tidak memiliki pemimpin. Semuanya bergantung pada murid utama dan beberapa profesor untuk mengatur situasi dan mewariskan teknik Taoist mereka. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan untuk memberinya keuntungan tambahan, dan Wei Yangsheng telah menawarkan kondisi yang cukup baik. Namun, Li Kingshan memahami bahwa dia mungkin memilih aliran Taoisme justru karena dia tidak ingin mendapat perhatian khusus dari seseorang. Tidak lama kemudian dia menjadi pemimpin aliran Taoisme. Dia tidak hanya memiliki teknik yang kuat dan pengalaman kultifasi, tetapi Rusin juga berjanji untuk memberinya sumber daya yang cukup untuk berkultifasi sebagai imbalan atas ajaran rincin teknik Cloud Furnace Dao dan teknik Cloud Furnace Dao. Munculnya bintang baru sudah bisa diramalkan. Liu Chuan Feng menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Alangkah baiknya jika anak ini bisa bergabung dengan sekolah novel kami. Adik laki-laki, jangan berhayal. Meskipun aliran novel jauh lebih kuat dari sebelumnya, para jenius sejati tidak akan mengambil jalan ini. Untuk ujian masuk akademi kali ini, Sun Fu Bai juga secara khusus bergegas kembali dan menerima lebih dari sepuluh murid untuk sekolah novel. Li Kingshan berkata, jika bukan karena si brengsek Zhou Tong yang menindasku saat itu, aku tidak akan masuk sekolah novel. Sun Fu Bai tersenyum dan berkata, ini adalah kehendak surga, dan juga berkah dari surga. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda, Kingshan. Ketika kami kembali, saya akan menjelaskan secara detail kepada Anda. Sekolah novel juga sangat menjanjikan. Setelah kembali ke Pulau Kludwisep bersama murid-murid baru, mereka bertiga mengucapkan beberapa kata penyemangat dan menjelaskan beberapa peraturan sekolah novel. Mereka membiarkan mereka berkeliling sebelum kembali ke bangunan bambu untuk berdiskusi. Di antara selusin murid baru, yang tertua sudah berusia 20 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 9 tahun. Setelah mereka bertiga pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tekanan dari seorang penggarap yayasan pendirian terlalu besar. Meski itu hanya aura yang tidak disengaja, itu sudah cukup membuat mereka menahan nafas. Pemuda tertua berseru dengan semangat, itu benar-benar dia. Anak bungsu yang berumur 9 tahun memiringkan kepalanya bingung. Siapa ini? Orang yang berbicara di akhir, yang memiliki fisik paling besar, adalah Paman Senior Li Kingshan. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pemuda itu menekan suaranya seolah-olah dia mengatakan mereka semua terlalu bodoh. Tentu saja kami pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Komandan Scarlett Hawk di Prefektur Clear River. Dia awalnya hanyalah seorang penggembala sapi, namun dia hanya berkultivasi selama sekitar satu dekade sebelum mengalahkan sekelompok penggarap yayasan pendirian dari sekolah novel dalam pertandingan pameran 9 Prefektur. Usianya belum genap 30 tahun, namun dia sudah hampir menembus Golden Core. Dia jenius paling kuat di Prefektur Clear River kami, bukan seluruh Komando Rui. Seorang gadis muda segera berkata. Dia sangat bangga seolah-olah dia sedang membicarakan masalahnya sendiri. Matanya dipenuhi kekaguman. Pria muda itu menghela nafas. Huh, aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin mencapai yayasan pendirian sebelum usia 30. Yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan keinginan. Mereka dipenuhi rasa percaya diri terhadap kehidupan mereka di sekolah novel. Kekuatan seorang panutan tidak ada habisnya. Meskipun Li Qingshan masih jauh dari upayanya untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi terkenal di seluruh Komando Rui bukanlah sebuah masalah sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi legenda. Di loteng bambu, mereka bertiga duduk berhadapan. Li Qingshan mengambil secangkir teh dan berkata kepada Sun Fubai, Fubai, kamu telah bekerja keras. Qingshan akan mengganti anggur dengan teh, jadi ayo bersulang untukmu. Liu Chuanfeng juga mengambil secangkir teh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sun Fubai. Jika bukan karena dia berlarian di luar, asosiasi kludwise pasti tidak akan mencapai apa yang dicapainya hari ini. Sun Fubai tersenyum sebagai tanggapan. Adik laki-laki dan aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Qingshan, apakah kamu masih punya uang? Uang, apakah anda berbicara tentang batu spiritual? Sun Fubai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak, hanya uang, emas dan perak asli. Awalnya, bagi para pembudidaya yang telah mencapai ranah budidaya, emas dan perak pada dasarnya tidak berbeda dengan besi tua. Namun, untuk memperluas asosiasi kludwise, Sun Fubai melaksanakan rencana Li Qingshan untuk mendirikan sekolah swasta gratis di seluruh wilayah Komando Rui, mengajari anak-anak dari keluarga miskin cara membaca dan menulis. Dia ingin memperluas fondasi sekolah novel, tetapi dia menyadari bahwa uang sebenarnya tidak cukup. Di wilayah Komando Rui yang luas, mendirikan sekolah swasta ini mungkin akan menghabiskan biaya ratusan juta koin emas dan perak. Ditambah dengan biaya perekrutan orang dan pemeliharaan operasi, itu akan menjadi angka yang sangat besar, dan hanya membutuhkan uang dan tidak ada uang. Sun Fubai tidak kekurangan metode untuk mengumpulkan kekayaan. Dia telah menguasai beberapa panci garam dan tambang emas, yang semuanya menghasilkan uang. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencana besar tersebut, masih ada celah yang cukup besar. Mendengar penjelasan Sun Fubai, Liu Chuan Feng berkata, karena kami tidak punya uang, kami akan mengembangkannya perlahan-lahan. Mengapa kami terburu-buru? Sun Fubai menggelengkan kepalanya, tetapi itu terlalu boros. Ini seperti sebidang tanah tandus. Semakin banyak benih yang kamu tanam sekarang, semakin banyak pula makanan yang akan kamu panen di masa depan. Jika Anda menunda bertani selama satu tahun, Anda akan memanen satu tahun lagi, jadi semakin banyak Anda berinvestasi saat ini, semakin baik. Li Qingshan mengobrak abrik seratus kantong harta karunnya dan menemukan cukup banyak uang kertas perak, serta emas batangan dan batangan perak. Nilainya puluhan juta tael perak. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Akan lebih bagus jika aku punya lebih banyak. Li Qingshan berpikir, Sekte biasa tidak mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak, tetapi ada pengecualian. Bangunan ini menyambut tamu dari berbagai penjuru, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang menggunakan emas dan perak. Sekte ini seharusnya cukup kaya. Li Qingshan memberitahunya tentang saran Liu Changqing, dan Sun Fu Bai segera berkata, itu ide bagus. Satu bangunan lebih baik daripada 10 bang. 688 Di kedalaman danau yang tenang, danau itu beriak di atas kepala Qiyu Haitang. Dia duduk tegak tanpa bergerak. Bulu matanya yang panjang, hidungnya yang sedikit terangkat, bibirnya yang kemerahan, dan rambut hitamnya yang tidak disisir tergerai hingga ke pinggang dan bokongnya seperti air terjun. Dia mempesona dan cantik. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mendesah pelan. Tanpa disadari, dia sudah lama berdiam di dasar danau. Dia tidak pernah mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia telah dilupakan oleh dunia. Tentu saja, hanya satu orang yang tahu bahwa dia ada di sana, dan orang itu jelas telah melupakannya. Laki-laki terkutuk dan tidak berperasaan ini. Dia telah berada di bidang yayasan pendirian selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Setelah mengubah teknik kultifasinya menjadi teknik pewarna hati merah, dia berhasil menembus tahap akhir alam pendirian yayasan dengan bantuan hati merah muda milik Nenek Yu. Namun, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya dan masih jauh dari puncak. Untuk mengambil langkah itu dan membentuk rujhard miliknya sendiri bukanlah tugas yang mudah. Dia tidak memiliki pilro asal, dan terlalu sulit untuk ditembus dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bangkit dan mondar-mandir di dalam gua. Jika bukan karena peningkatan pesat dalam kultifasinya, dia hampir ragu bisa tinggal di sini begitu lama. Meski lelah dengan hirup pikup, setelah sekian lama kesepian, ia menyadari bahwa hidup sendiri tidaklah sesederhana itu. Dia menyelipkan rambut hitam panjangnya ke samping wajahnya. Meskipun ia adalah seorang kultifator, ia sangat yakin bahwa makna hidup bukan sekadar berkultifasi. Dia tidak bisa membiarkan penampilannya layu dalam sungai waktu yang panjang. Semua kultifasinya adalah untuk mengejar pria yang dicintainya, dan kemudian menggunakan teknik rahasia benang merah pewarna kerinduan. Karena hati orang-orang berubah-ubah, dia akan menggunakan benang merah untuk mengikat mereka. Siapa orang itu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Hua Sengzan, tapi dia langsung menolaknya sambil tersenyum. Meskipun dia mencintainya sampai dia rela melepaskan harga dirinya, dia tidak ingin memaksakan hal sejauh ini. Jika pihak lain tidak punya hati, apa gunanya hanya mengandalkan semacam teknik untuk mempertahankan kasih sayang mereka? Lalu, rambut merah menyala itu muncul di depan matanya. Dengan senyuman jahat, dia bergumam. Bulan utara. Bajingan. Dong dong dong. Saat ini, suara ketukan datang dari atas. Begonia mendonga. Dia melihat wajah tersenyum yang familiar di luar dinding kristal. Bulan utara. Li Qingshan melangkah ke tempat tinggal di dasar danau. Tempat tinggal ini tidak banyak berubah sejak dia pergi, meski telah mengalami beberapa dekorasi sederhana. Tapi tempat itu tetap kosong dan membosankan seperti penjara. Dibandingkan dengan tempat tinggal gua aslinya yang mewah dan indah, tempat itu seperti surga dan bumi. Pasti sulit baginya untuk tinggal di sini begitu lama. Melihat Begonia lagi, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Saat ini, dia mengenakan gaun polos dan acu tak acu, dan dia memiliki semacam kecantikan yang telah dicuci bersih. Kulitnya seputih salju, tapi mungkin karena terlalu lama berada di dasar danau yang gelap, sehingga kulitnya berwarna putih berkilau. Dia berdiri di sana dengan sikap alami dan tidak terkendali, dan sepasang mata yang menawan dan indah memandang ke atas. Di saat yang sama, ia memancarkan persona yang tak terlukiskan. Dari sudut pandang Begonia, dia juga sudah banyak berubah. Dia telah kehilangan sebagian dari kesombongan dan kecerobohannya, dan mendapatkan lebih banyak stabilitas dan ketenangan. Cara dia memandangnya juga membuatnya sangat puas. Namun ketika memikirkan kemesraan di masa lalu, rasanya masih seperti baru kemarin. Gelombang muncul di hatinya, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Ekspresinya tidak berubah, dan dia menuangkan teh, dengan sopan namun menjaga jarak, menyalahkannya karena telah memberinya sikap dingin begitu lama. Li Qingshan bertanya, kamu akan melewati kesengsaraan surgawi kedua, kan? Ya, Begonia adalah orang yang tidak banyak bicara. Di sini, Li Qingshan melemparkan sebuah kotak brokat padanya. Begonia menangkap kotak brokat itu, membukanya, dan berseru dengan suara rendah, pil roh asal. Li Qingshan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, berbalik dan pergi, membiarkan cangkir tehnya tidak tersentuh, dan asapnya mengepul. Tunggu, kamu pergi begitu saja, Begonia tidak menyangka dia akan pergi begitu saja, tanpa ragu sedikitpun. Hatinya sedikit bingung. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya rasa anda tidak ingin berbicara dengan saya. Li Qingshan berbalik dan berkata, dia tidak memberinya sikap yang baik, jadi dia tidak ingin meminta penghinaan. Tentu saja, jika dia menggunakan kekerasan, Begonia secara alami tidak akan bisa melawan, tapi dia bukan orang mesum, dan tidak akan melakukan hal seperti itu secara spesifik. Kamu benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Begonia berkata dengan marah, sikapnya yang acu tak acu dan acu tak acu telah membuatnya marah dalam sekejap. Li Qingshan tersenyum, dan berkata, jika surga memiliki perasaan, surga akan menjadi tua. Anda juga dapat dianggap sebagai seorang kultifator. Saya pikir dengan bakat anda, jika anda kurang memikirkan masalah cinta, anda sudah lama melewati tahap kedua. Kesengsaraan surgawi. Kamu boleh pergi, tidak perlu datang lagi. Begonia melemparkan kembali pil roh asal dengan paksa. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak datang menemuimu selama ini, kan? Li Qingshan menangkap pil roh asal, dan dengan cepat, dia tiba di belakangnya. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan berkata di dekat telinganya. Aku tidak peduli, lepaskan aku. Begonia mendengus dingin, dan berjuang sekuat tenaga. Li Qingshan bisa merasakan pantat montoknya bergesekan satu sama lain, dan ketika dia melihat ke bawah, jurang seputih salju itu beriak dengan keras. Kalau begitu aku akan memberimu penjelasan sederhana. Aku sudah berkultivasi cukup lama, bertarung melawan si Qing dan yang lainnya dua kali, dan membunuh Edan. Akhir-akhir ini, aku selalu diburu oleh tuannya. Pernahkah kamu mendengar dari tuannya? Dia berasal dari Manor of Myriad Beast di Provinsi Naga. Dia disebut Beast King atau semacamnya. Dia sangat kuat. Dia mengatakannya dengan sangat santai, tapi Begonia bisa mendengar getaran dalam suaranya. Edan tidak semudah itu untuk dibunuh, apalagi menjadi Raja Binatang. Bagi seorang penggarap Yayasan, dia adalah sosok legenda yang kuat. Diburu olehnya hampir pasti kematian. Saat dia berkultivasi dengan damai di tempat tinggal rahasia yang dia bangun, dia telah menjadi musuh yang menakutkan karena dia, dan dia harus melalui pertempuran berbahaya di luar. Dia selalu memberikan segalanya dalam diam. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak pernah meminta apapun darinya. Di dalam hatinya, sikap dinginnya segera berubah menjadi tanggung jawab diam-diam, dan dia merasa sangat menyesal. Aku tidak tahu. Aku seharusnya tahu bahwa Edan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja setelah membunuh begitu banyak muridnya. Senang sekali kamu baik-baik saja. Ini bukan kabar baik bagimu. Musuhku adalah musuhmu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Li Qingshan mengangkat dagu Begonia, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap tatapannya. Dia mengerti bahwa dia marah padanya karena memberinya sikap dingin, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Aku khawatir ini adalah takdirku. Begonia menghela nafas pelan. Ada sedikit ketidakberdayaan, tapi tidak banyak kesedihan. Matanya diselimuti lapisan kabut-kabur, yang membuatnya tampak semakin memikat. Saya tidak percaya pada takdir. Semuanya tergantung usaha sendiri. Li Qingshan memasukkan pilro asal ke tangannya, dan melepaskannya dengan agak enggan. Jika dia terus mempertahankan sikap ini, dia tidak bisa menjamin apa yang akan dia lakukan. Kali ini mereka akan bertemu lagi. Entah kenapa, dia merasa tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya. Mungkin karena dia tidak mabuk kali ini. Bisakah kamu memberitahuku secara detail apa yang terjadi di luar? Begonia berbalik. Dia sangat ingin tahu apa yang dia alami. Baiklah. Li Qingshan menceritakan petualangan bulan utara. Tentu saja, ada beberapa unsur kepalsuan dalam cerita tersebut, untuk mengisi beberapa kekosongan, untuk menutupi beberapa kekurangan. Dan yang paling salah adalah tentang Begonia, seperti, aku sedang memikirkanmu saat itu. Atau, sejak aku mengetahui bahwa Edan bersikap kasar padamu, dia adalah seseorang yang harus kubunuh, apapun yang terjadi. Dia adalah seseorang yang harus kubunuh bagaimanapun caranya, bahkan jika aku harus memprovokasi Raja Binatang Buas. Inilah kepribadiannya. Ketika Begonia mengabaikannya, dia tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Tapi ketika dia menyerah, dia bersedia mengatakan beberapa hal baik untuk membuatnya bahagia. Harus dikatakan bahwa ini agak sulit. Ketika Li Kingshan mengucapkan kata-kata ini, bahkan dia sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Kemampuan aktingnya jauh dari normal. Begonia adalah wanita cerdas yang sangat pandai membaca ekspresi orang. Dia seharusnya bisa melihat kebohongan canggungnya dalam sekejap, tapi meskipun dia berkata, aku tidak percaya padamu. Dia masih memasang senyum malu-malu di wajahnya. Menjelang akhir, matanya bersinar dengan kemegahan luar biasa, tampak sangat tersentuh. Kelembutan di matanya terus membesar. Hal ini membuat Li Kingshan mengerti mengapa dikatakan bahwa kesengsaraan cinta kultifator wanita adalah yang terberat, dan orang biasa tidak boleh terlibat dengannya. Melihat kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya, dia praktis bersinar, memancarkan pesona yang tak tertandingi. Dengan demikian, kata-kata manisnya menjadi semakin halus, bahkan dia sendiri hampir mempercayainya. Mem, saat itu, aku mungkin memang memikirkannya, tapi aku disela oleh tangisan aneh dan itu, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya dulu. Saat ini, tangan dan kakinya berperilaku sangat baik, hanya memegang tangan putih lili dan dengan lembut membelainya. Sebab mengagumi pancaran kecantikannya saat itu, mengapresiasi kasih sayang yang mengalir di matanya, merupakan kenikmatan yang jauh melebihi nafsu. Tawa malu-malu, kekhawatiran, kemarahan centil, segala macam ekspresi sangat mengharukan. Jika dia menuruti nafsunya, itu malah akan menjadi semacam kehancuran terhadap keindahan ini. Mata Begonia dipenuhi senyuman. Kamu benar-benar membiarkan dia memanggilmu Ah Yue. Ya, aku memanggilnya Ah King, dan Ah Dan dan Ah Zen. Kamu seharusnya melihat ekspresi wajah mereka saat itu. Kau benar-benar busuk. Begonia tertawa liar. Kenapa aku tidak memanggilmu Ah Yue mulai sekarang juga? Kalau begitu aku akan memanggilmu Ah Tang. Tidak, kedengarannya buruk. Panggil saja namaku. Li Qing Shan kemudian berkata dengan lembut, Hai Tang. Hmm, itu terlalu lembek. Begonia mengerutkan kening, tapi dia merasakan getaran aneh di hatinya. Pipinya memerah. Si Qing mengatur begitu banyak wanita untukmu, kenapa kamu tidak menyentuh mereka? Atau apakah kamu berbohong padaku? Aku bersumpah demi Tuhan, ini memang benar. Itu karena dibandingkan dengan Hai Tangku, mereka seperti kunang-kunang di matahari dan bulan. Aku benar-benar tidak bisa membangkitkan minat apapun. Kapan aku menjadi istrimu? Bukankah kamu sudah menerima nasibmu? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya menyesalinya. Hei hei, ini sudah terlambat. Tentu saja, ada banyak celah dalam kata-kata ini. Setelah sekian lama, jika dia benar-benar merindukannya siang dan malam seperti yang dia katakan, mungkinkah dia benar-benar tidak punya waktu untuk menemuinya. Namun, dia secara otomatis mengabaikan semuanya. Bahkan jika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak hanya harus berkultivasi di luar, tetapi dia juga harus bertarung melawan musuh yang kuat. Dia tidak boleh diganggu, dan dia tidak ingin membawa masalah padanya. Jika dia menyalahkannya atas hal semacam ini, maka dia hanyalah tipe wanita yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak bodoh, dia hanya terlalu tergila-gila. Hua Sengzan belum pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya, dan dia tidak peduli dengan pria lain. Wanita yang selama ini mendambakan cinta ini sebenarnya baru pertama kali mendengar kata-kata manis dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa cerdas dan tajamnya dia, pikirannya masih agak kacau. Bukan kata-kata manis yang bisa menipunya, jika tidak, kata-kata ini tidak akan jatuh ke tangan Li Qing Shan. Selama ini, bantuan dan perhatiannya terhadapnya tidak palsu. Dia sudah lama menyentuh hatinya, menanam benih di hatinya. Kata-kata ini hanyalah kesempatan bagi benih untuk berkecambah. Li Qing Shan berpikir bahwa jika dia dapat melihat angka-angka seperti kesukaan, dia pasti akan melihat bahwa kesukaannya telah meningkat dalam jumlah besar. Sudah kuduga, dia tidak bisa menjadi pahlawan tanpa nama. Bodoh jika hanya berlatih dan tidak berbicara. Dia telah mempraktikkan apa yang perlu dia praktikkan, dan mengatakan apa yang perlu dia katakan. Hasil seperti ini sealami awan mengambang dan air mengalir. Pada akhirnya, matanya secara alami dipenuhi dengan kelembutan dan perhatian, praktis meluluhkan hatinya. Dia dengan malu-malu memanggil, dengan nada yang membuat separuh tulang harimaunya meleleh. Saat tiba waktunya berpisah, begonia enggan berpisah. Li Qing Shan tiba-tiba bertanya, Hai Tang, apakah kamu punya uang? Pada titik ini, jika orang modern mendengar kalimat ini, mereka pasti akan menganggapnya sebagai program penipuan emosional. Itu seperti uang kertas perak. Li Qing Shan menjelaskan lebih lanjut. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia memberikan 100 kantong harta karun nenek Yu kepadanya, ada banyak uang kertas perak di dalamnya. Pada saat itu, dia tidak mempedulikannya sama sekali, tetapi setelah Sun Fu Bai diingatkan, dia ingat. Saya bersedia. Begonia tidak pernah menyangka bahwa alasan dia datang mencarinya adalah karena uang kertas perak ini, yang tidak banyak berguna bagi para petani. Namun, uang kertas perak ini tidak dapat ditukar dengan satu pil roh asal meskipun semuanya disatukan. Li Qing Shan berkata, Aku punya manfaatnya. Hasilnya, Begonia mengeluarkan semua uang kertas peraknya, tapi itu lebih dari yang dibayangkan Li Qing Shan. Dia telah menjadi master sekte dari sekte awan dan hujan selama bertahun-tahun, jadi dia mengendalikan akumulasi kekayaan ruang tamu awan dan hujan. Nenek Yu juga tidak terlalu peduli dengan uang itu, menyerahkannya padanya. Sebelum dia pergi, Li Qing Shan berkata, Hai Tang, jangan terburu-buru menelan pil roh asal. Jika kamu gagal dalam kesengsaraan, aku akan sedih. Dia tidak berbohong. Ya, aku akan berhati-hati. Begonia belum pernah begitu patuh sebelumnya. Dia berkata dengan agak malu-malu, Di masa depan, jika kamu tidak ada pekerjaan, datang dan duduk. Saya akan. Li Qing Shan tersenyum dan mematuk bibirnya dengan lembut sebelum berbalik dan pergi dengan anggun. Begonia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dia menyentuh bibirnya. Ciuman lembut itu telah menyentuhnya lebih dari saat dia memanfaatkannya di masa lalu. Hanya beberapa saat kemudian dia kembali sadar. Dia merentangkan tangannya dan berputar di tempat. Dia sangat senang, dan langkah kakinya menjadi ringan. Tempat tinggal suram di dasar danau sepertinya juga menerima sinar matahari. Dia menjadi tenang setelah mengalami banyak kesulitan dan mulai menantikan pertemuan mereka berikutnya. Dia melihat Pilro asal di tangannya dan berpikir tentang bagaimana dia harus bekerja lebih keras dalam kultifasinya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia yakin mereka ditakdirkan untuk bersama. Li Qing Shan meninggalkan dasar danau, tetapi dia bertanya-tanya apakah yang dia lakukan sebelumnya benar atau salah. Namun, dia segera membuang pemikiran ini ke belakang kepalanya. Bagaimana dunia yang benar dan salah bisa begitu mudah dibedakan. Apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Tidak ada yang perlu dia sesali. Alhasil, ia menyerahkan uang kertas perak tersebut kepada Sun Fu Bai sebelum menghadiri jamuan makan di Parlor of Cloud and Rain pada malam hari. Dia secara resmi mengambil alis sekte awan dan hujan dan memperoleh sumber kekayaan. Rencana 100 tahun sekolah novel dimulai dengan penuh semangat. Bagi Li Qing Shan, ini bukanlah hal yang besar. Jimat ilahi dari ciptaan hebat juga tidak terlalu penting. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai hal yang paling tidak penting dalam jalur kultifasinya, namun hal itu benar-benar mempengaruhi nasib banyak orang. 689 Waktu berlalu dengan cepat. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, musim panas berlalu dan musim gugur pun tiba. Perkembangan ini terjadi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan stabil. Di dermaga kota Clear River yang ramai, hujan musim gugur yang tiada henti menebarkan ribuan riak di sungai, namun tak mampu memadamkan suasana semarak. Sebuah perahu naga berlabuh di perairan yang beriak. Seorang pria berdiri di haluan kapal. Sekilas, dia tampak seperti petani biasa, dan kulitnya kecoklatan serta kasar setelah terkena sinar matahari dan angin. Namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat kilatan di matanya yang hitam legam. Perahu itu akan berlayar melawan arus. Lelong menatap ke arah aliran sungai jernih saat dia memikirkan banyak hal. Sudah lebih dari satu dekade sejak dia meninggalkan kampung halamannya. Bahkan saat tahun baru, dia belum pernah kembali. Itu bukan karena dia tidak ingin kembali, tapi karena dia selalu mempunyai pekerjaan bertani yang tiada habisnya. Buah-buahan yang akan matang menunggu untuk dipetik, dan ladang obat serta kebun pada dasarnya perlu disiram setiap hari. Prefektur Clear River telah mengalami banyak bencana, tetapi sebagian besar lahan yang dipenuhiki spiritual telah dikosongkan. Beberapa sekte dan kebun obat yang hancur masih tersisa, tapi semuanya dirawat oleh murid sekolah pertanian. Mereka pada dasarnya tidak bisa pergi bahkan untuk sesaat pun. Ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi baginya. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghabiskan waktunya dan melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer hanya untuk pulang ke rumah satu kali. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta orang-orang mengirimkan beberapa uang perak ke rumah dari waktu ke waktu sebagai bentuk bakti. Saat ini, wajahnya kecoklatan dan kurus, dan pakaiannya sudah tua. Dia tampak seperti segumpal tanah yang baru saja digali dari dalam tanah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura pedesaan. Akibatnya, saat hujan berangsur-angsur semakin deras dan ia kembali ke kabin, orang-orang di sekitarnya harus menjaga jarak darinya. Bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dari desa Keraching Oks ke kota Kingyang untuk belajar dari seorang guru untuk melepaskan diri dari identitasnya sebagai seorang petani. Pada akhirnya, dia menjadi petani terus-menerus. Memang agak lucu. Namun, pemimpin sekolah pertanian, Penatua Bumi Huang, memuji penampilannya sebagai kerangka tanah dan kayu. Katanya dia adalah seorang jenius di sekolah pertanian, jadi dia ingin mewariskan posisi ketua sekolah kepadanya. Justru karena semua kerja keras yang dia lakukan, budidayanya meroket. Dalam lebih dari satu dekade, dia telah berubah dari anggota Jianghu yang tidak berbudaya menjadi murid utama sekolah pertanian. Praktisiki lapisan ke-10. Awalnya, dia berencana menerobos keyayasan pendirian setelah beberapa tahun berkultivasi dengan susah payah dalam satu pukulan. Surat dari rumah telah dikirim dari desa Keraching Oks ke kota Kingyang sebelum dikirim ke markas Iron Fist di kota Clear River melalui jalur komunikasi Iron Fist sebelum diteruskan kepadanya. Setelah mengetahui kematian ayahnya, dia buru-buru mengemasi barang bawaannya dan menginjakkan kaki di jalan pulang ke kampung halamannya. Sebelum berangkat, selain mempercayakan sebidang tanah yang luas untuk diurus oleh rekan-rekan magangnya, dia juga mengunjungi satu-satunya rekan senegaranya, Li Qingshan. Dia bertanya apakah dia ingin menyampaikan pesan atau apapun. Li Qingshan berpikir sejenak dan teringat nama, Kepala Desali. Kemudian, dia menyuruh Li Long untuk menahan kesedihannya dan tidak menunjukkan kesedihan apapun di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, kematian seorang manusia yang tidak ada hubungannya dengan dia dan bahkan telah menyinggung perasaannya secara alami sulit untuk dipindahkan. Dia tidak suka bertindak. Li Long tidak menyalahkannya. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Selama beberapa momen kritis, dia telah membantunya secara gratis, begitulah cara dia mencapai posisinya saat ini. Meskipun dia sudah menjadi sangat kuat, dia masih bisa digambarkan memperlakukannya setara. Bahkan pada dirinya sendiri, wajah tua itu menunjukkan tanda-tanda kabur. Hanya ketika dia mendengar berita kematiannya, hal itu tiba-tiba menjadi jelas. Dia juga tidak merasa sedih. Pada akhirnya, Li Qingxian tidak menyampaikan pesan apapun. Ini sesuai harapan Li Long. Sejak dia memutuskan hubungan dengan kakak dan adik iparnya, hubungannya dengan desa Keraching Oks menjadi sangat tipis hingga hampir tidak ada lagi. Pria ini tampak berbeda dari orang biasa sejak ia masih muda. Hanya ketika penyihir itu mengisi perutnya dengan air jimat barulah dia menjadi sedikit lebih normal. Namun, dia juga tidak suka bermain dengan orang seusianya. Dia akan pergi ke bukit Keraching Oks untuk menggembalakan sapi dan bermain seruling kapanpun dia punya waktu luang. Dia tampak eksentrik, aneh, dan tidak masuk akal. Semua orang memperlakukannya sebagai anomali. Meskipun mereka tidak menolaknya secara langsung, mereka juga tidak mengembangkan perasaan yang mendalam terhadapnya. Hanya beberapa tahun kemudian dia tiba-tiba menyadari betapa luar biasa dirinya, yang menjadi penjelasan atas keajaiban peningkatan ketenarannya di kemudian hari. Kapal menarik jangkarnya dan berlayar melawan arus. Kota prefektur Clear River secara bertahap berkembang semakin jauh. Li Long memulai perjalanannya kembali ke kampung halamannya. Kapal melewati kota Jiaping. Kota yang pernah dibantai oleh setan batu kini telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Dikatakan bahwa penjaga Hawk Wolf di gunung telah dipulihkan. Kapal terus melaju hingga tiba di dermaga tempat mereka berangkat. Dia turun dan mengambil segel, memanggil seekor kuda yang bagus. Ini adalah tunggangan yang dia beli untuk kenyamanan bepergian. Setelah melakukan perjalanan selama satu hari lagi, tembok kota tua yang familiar muncul di kejauhan. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa kampung halamannya ternyata tidak sejauh yang dia bayangkan. Sekolah Tinju Besi. Dua pria kekar berpakaian hitam, bersama sepasang singa batu yang megah, berjaga di depan pintu. Semua orang yang lewat mengambil jalan memutar lebar di sekitar mereka. Pria di sebelah kiri menatap ke langit dan mengerutu, hujan ini pasti tidak akan pernah berakhir. Aku, penjaga gerbang sungguh tidak beruntung dalam cuaca seperti ini. Pria di sebelah kanan bergidik. Ini jauh lebih baik daripada musim panas. Selama kita berdiri di sini selama satu jam, kita akan merasa seperti ditarik keluar dari air. Siapa yang menyuruh kita terlambat bergabung dengan sekte, dan seni bela diri kita terlalu kurang. Mari kita cari rumah bordil nanti dan minum minuman yang layak untuk menghangatkan diri. Setelah aku menjadi master bawaan, aku akan tidur di rumah bordil. Hanya bersamamu. Bagaimana denganku? Li Kingshan bahkan lebih buruk daripada aku di masa lalu. Dia bahkan tidak mampu mengunjungi rumah bordil. Sekarang aku sudah mendengar bahwa semua rumah bordil di seluruh prefektur Clear River adalah miliknya. Dan Li Long dulunya adalah anggota Iron Fist kita. Saya pernah mendengar bahwa dia telah mencapai beberapa lusin lapisan alam bawaan sekarang. Hanya ada 10 lapisan di alam bawaan. Bagaimana bisa ada beberapa lusin lapisan? Saat mereka berbicara, seorang pria berkulit gelap dan kurus langsung berjalan menuju pintu masuk. Pandangannya melayang kesekeliling. Saat dia melihat ke pos jaga yang sudah dikenalnya, dia menghela nafas tanpa henti. Hanya karena kota King yang relatif terpencil dan dekat dengan pegunungan tanpa batas yang diduduki kedua Dasmon sehingga perang dengan Dasmon di masa lalu tidak terlalu mempengaruhi tempat ini. Siapa ini? Orang kampung? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menatap tangan besi saja? Jangan melihat kesekeliling sini. Kesal? Kencing? Saya Li Long. Saya murid Liu Hong, ketua Sekte Liu. Kembalilah dan laporkan ini. Li Long juga tidak mengenali kedua penjaga gerbang itu. Dia hanya tahu bahwa mereka adalah murid baru yang dia terima setelah dia pergi. Mereka berdiri di sana dengan agak menakjubkan, tetapi seni bela diri mereka bahkan bukan yang kedua atau ketiga. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menakut-nakuti masyarakat biasa, atau mereka tidak akan dikirim ke sini untuk menjaga gerbang. Kamu bilang kamu Li Long. Tria kekar itu membelalakkan matanya. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, nama itu bagaikan guntur di telinga mereka. Dia adalah sosok kuat yang muncul dari tangan besi kota Qingyang. Dia adalah seorang master hebat yang telah mencapai beberapa lusin lapisan alam bawaan. Singa besi Liu Hong akan membual tentangnya setiap kali dia minum. Namun, dari pakaiannya, dia sama sekali tidak tampak seperti Li Long yang dirumorkan. Kenapa dia tampak seperti baru saja kembali dari bawah tanah? Keduanya tidak berani berlama-lama. Mereka tahu bahwa penguasa Jianghu tertentu suka melakukan suatu tindakan, jadi mereka segera masuk untuk melaporkan hal ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya bermartabat dengan jubah bersulam berjalan keluar bersama angin. Namun, dia bukanlah Liu Hong. Saat dia melihat Li Long, dia terkejut. Dia naik dan meraih tangannya. Adik laki-laki, itu benar-benar kamu. Kakak senior Wang Lei, Li Long juga mengenalinya. Ternyata, singa besi Liu Hong telah menyerahkan posisi ketua sekte tangan besi kepada murid pertamanya, Wang Lei. Dia telah meninggalkan kota untuk menjalani sisa hidupnya. Wang Lei menepuk bahu Li Long dan menunjukkan ekspresi sedih. Adik laki-laki, aku minta maaf atas kehilanganmu. Paman sudah sangat tua, dia mengucapkan beberapa kata yang menghibur, tetapi Li Long dapat melihat bahwa tidak ada ketulusan di dalamnya. Itu hanya basa-basi saja. Li Long berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh langit. Wang Lei memberi perintah. Di satu sisi, dia mengirim seseorang untuk mengundang Liu Hong, yang sedang pensiun di luar kota. Di sisi lain, dia mengumpulkan semua murid tangan besi dan membariskan mereka dari balik dinding kasah hingga pintu masuk aula utama. Adik laki-laki, kumohon, Wang Lei melambaikan tangannya dan berjalan di depan, memasang postur Master Sekte. Ia menekankan kata, kakak laki-laki, artinya dia tidak lupa bahwa dia tetaplah kakak laki-lakinya. Hubungan keduanya tidak pernah baik. Lebih dari satu dekade yang lalu, Wang Lei sering merasa tidak puas dengan perlakuan khusus Liu Hong terhadap Li Long. Setelah itu, ketika dia mengambil aliposisi Master Sekte tangan besi, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Sekarang setelah dia melihat penampilan Li Long yang sedih, mau tak mau dia merasa senang. Dia memberitahu Li Long tentang perubahan tangan besi setelah dia pergi, tentang bagaimana dia memimpin orang-orang baik tangan besi untuk mencapai hal-hal besar, mengambil kendali atas seluruh kota Qingyang. Dari empat organisasi awal, dua telah dihancurkan secara pribadi oleh Li Qingshan. Desa Drown Range selalu tertutup, dan terlebih lagi setelah Huang Binghu pergi. Iron Fist telah menjadi satu-satunya organisasi di kota Qingyang, jadi Wang Lei jelas sangat menakjubkan sebagai Master Sekte. Dengan satu panggilan, banyak orang yang menanggapinya. Bahkan Hakim Distrik pun harus menghormatinya. Dia mempunyai banyak istri dan selir di halaman dalam. Dia berpikir, kultifator macam apa kamu di luar. Anda bahkan mungkin tidak sebahagia saya menjadi tiran lokal di kota Qingyang. Yang bisa dilakukan Li Long hanyalah mengangguk. Kota Qingyang di masa lalu bagaikan seluruh dunia baginya, tetapi sekarang, kota itu hanyalah sebuah kota kecil yang tidak mencolok. Tidak ada ladang subur yang kaya akan ki spiritual. Jika bukan karena kehadiran Liu Hong, mustahil baginya untuk berhenti. Keduanya duduk di aula tengah. Wang Lei bertanya sambil tersenyum, Adik laki-laki, kamu belum menikah atau punya anak selama beberapa tahun terakhir ini kamu berada di luar. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan? Ada begitu banyak pekerjaan pertanian yang tidak bisa saya selesaikan. Di mana saya bisa punya waktu untuk menikah dan punya anak, kata Li Long. Pernah ada seorang murid sekolah musik yang tertarik padanya, tapi dia terlalu sibuk untuk mempedulikan hal lain, jadi pada akhirnya dia membiarkannya tidak tenang. Wang Lei mengangkat alisnya karena terkejut. Pekerjaan pertanian, jangan bilang petani harus bertani. Li Long tersenyum, saya murid fakultas pertanian, apalagi yang bisa saya lakukan jika tidak bertani. Wang Lei mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Apa gunanya berkultifasi lagi? Saya menganggapnya membosankan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menganggapnya cukup menarik. Kata Li Long, bekerja di tanah, menyaksikan buah-buahan matang dan tumbuhan spiritual tumbuh, menerima umpan balik dari bumi dan tanaman pada saat yang sama, memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terlukiskan. Wang Lei mengerutkan bibir untuk mengungkapkan kebingungannya. Dia merasa Li Long hanya bersikap keras kepala. Di matanya, seorang petani hanya sedikit lebih baik dari seorang pengemis. Dia akan lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya bertani selama satu dekade. Benar saja, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor lembu. Master tinju besinya yang menakjubkan jelas merupakan kepala seekor ayam. Dia masih jauh lebih baik daripada Li Long, yang merupakan ekor lembu. 690. Kuku kuda yang berlari kencang memercikkan air kuning berlumpur. Kuda kulit rusak kuning berlari melewati tirai hujan dan sampai ke gerbang tangan besi. Penunggang kuda itu tiba-tiba menarik kendali dan sambil meringkik, kuda itu mengangkat kukunya tinggi-tinggi. Tuan tua, para murid yang menunggu di luar pintu melihat orang itu dan maju ke depan untuk menyambutnya. Liu Hong turun dari kudanya. Tubuhnya sekuat sebelumnya, dia mengguncang kendali dan melangkah ke pintu. Ketika dia sampai di depan aula utama, dia melihat Li Long dan terkejut. Kamu kembali. Menguasai, Li Long juga bergegas ke luar aula dan berlutut di tengah hujan. Dia telah bergabung dengan Iron Fish sejak dia masih kecil dan belajar seni bela diri dari Liu Hong. Dia telah menerima segala macam ajaran darinya. Perasaannya terhadapnya bahkan lebih dalam daripada perasaan ayahnya. Bagus, bagus, bagus. Senang kamu kembali. Liu Hong sangat bersemangat. Dia membantu Li Long berdiri dengan kedua tangannya dan memasuki aula untuk duduk. Guru dan muridnya begitu gembira sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Kematian tidak bisa dihindari dalam hidup. Hanya dengan berkultivasi sepertimu seseorang dapat melampaui hidup dan mati. Ayahmu sudah sangat tua sehingga ini adalah kematian yang membahagiakan. Jangan terlalu sedih. Aku khawatir tidak lama lagi kamu akan kembali berduka untukku. Berbicara tentang ayah Li Long, Liu Hong hanya bisa menghela nafas. Di usianya, ia merasakan ancaman kematian hari demi hari. Ia sangat iri pada para kultifator yang bisa memperpanjang umurnya. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kamu kuat dan pasti bisa hidup sampai usia 100 tahun. Li Long berkata dengan tulus. Setelah lebih dari 10 tahun, Liu Hong tampaknya telah bertambah tua. Wajahnya penuh kerutan, dan sebagian besar rambutnya putih. Hanya kirefinemen yang bisa memperlambat penuaan. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, dia tidak bisa menahan erosi waktu. Hidup sampai usia 100 tahun sudah menjadi batasnya. Ya, Tuan, tidak mudah untuk melampaui hidup dan mati. Paling-paling, Anda bisa hidup beberapa tahun lagi. Selama Anda hidup nyaman selama sisa hidup Anda, itu tidak masalah. Wang Lei berada di puncak hidupnya dan memiliki fisik yang kuat, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kata, kematian. Ketika dia mendengar Liu Hong berbicara tentang betapa menyenangkannya menjadi seorang kultifator, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak akan iri pada kakak mudanya yang seni bela dirinya tidak sebaik miliknya. Liu Hong memelototi Wang Lei. Saya telah hidup di ujung pisau selama bertahun-tahun. Apakah saya perlu Anda mengajari saya? Ini semua berkat saya dan Li Kingshan karena Anda bisa hidup damai selama bertahun-tahun. Wang Lei tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah seorang master sekte, tetapi Liu Hong menguliahinya seperti dia masih kecil. Namun, di Jianghu, status master bahkan lebih tinggi daripada status ayah. Terlepas dari apakah itu jalan yang benar atau jahat, meniput Tuan dan menghancurkan leluhur adalah kejahatan besar. Semua yang dia miliki berasal dari Liu Hong, jadi dia tidak bisa membantahnya. Kakak senior benar. Hal terpenting dalam hidup adalah menjadi sesuai keinginanmu. Kultivasi juga memiliki kesulitannya. Aku hampir kehilangan nyawaku beberapa waktu yang lalu. Momo ngomong, mungkin tidak sebaik menjalani kehidupan yang damai. Di kota Qingyang, Li Long mencoba membujuknya. Meskipun dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan tanah daripada manusia dalam beberapa tahun terakhir, dia bisa merasakan beberapa pemikiran Wang Lei. Namun, dia tidak punya niat membandingkan dirinya dengan dia. Mereka sudah hidup di dunia yang sangat berbeda. Dia juga tidak ingin membuat Wang Lei tidak bahagia karena dia. Bagaimanapun, Liu Hong harus bergantung padanya untuk masa pensiunnya di masa depan. Mendengar bagaimana Li Long setuju dengannya, Wang Lei kembali bersemangat. Adik laki-laki benar-benar sudah mengerti banyak hal setelah jalan-jalan. Seperti pepatah lama, betapapun bagusnya di luar, tidak senyaman di rumah. Liu Hong berkata dengan heran, bahkan ada bahaya di seratus aliran pemikiran. Saya mendengar bahwa itu seperti tempat tinggal para abadi. Kebutuhan dasar hidup di sana tidak ada bandingannya dengan kebutuhan manusia. Baru sekarang dia memperhatikan bagaimana Li Long berpakaian. Dia tampak sangat acak-acakan, tetapi pada saat yang sama, dia menemukan bahwa baru saja, ketika dia berjalan keluar dan berlutut di tengah hujan, sebenarnya tidak ada bekas basah sama sekali. Dia sama kering dan kasarnya seperti sebelumnya. Li Long memberitahunya tentang pertandingan eksibisi 9 prefektur dan menghela nafas berat. Dalam pertempuran itu, ada ribuan kultifator, namun hanya sekitar 100 yang selamat. Banyak orang dengan kultifasi dan teknik yang lebih tinggi dari saya meninggal di sana. Bahkan sekarang, saya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Saya tidak pernah mengira komunitas kultifasi akan lebih berbahaya daripada Jianghu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Li Qingshen itu. Liu Hong kagum, pertarungan dalam skala seperti itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran di Jianghu. Yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa anak dusun pada masa itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Li Qingshen, ku dengar dia menjadi sosok yang hebat sekarang. Wang Lei merasa seperti sedang mendengarkan buku surgawi. Dia bingung sejenak, membayangkan betapa hebatnya dia bisa mengakhiri pertempuran di medan perang yang penuh dengan teknik dan pedang. Iya, dia sudah menjadi komandan Scarlet Hauk di prefektur Clear River sekarang. Dia hampir menerobos kesengsaraan surgawi kedua. Dia berencana menikahi putri jenderal besar Han. Wang Lei mendecahkan lidahnya dengan heran. Itu mengesankan, Tuan, Anda bahkan memukulnya saat itu. Tidak layak disebutkan sama sekali. Tidak layak disebutkan sama sekali. Liu Hong tertawa keras. Saat itu, Li Qingshen telah menawarkan 10 tail perak untuk sebuah pukulan darinya, yang membuatnya sangat marah. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia sebenarnya pernah mencapai sosok penting seperti itu sebelumnya, yang malah membuatnya merasa sangat bangga. Li Long memikirkan masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Mereka mengobrol lebih lama, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Liu Hong berkata, ini sudah larut. Ayo cepat kembali ke desa Keraching Oaks sepanjang malam. Wang Lei berkata, sulit untuk melintasi jalur pegunungan saat hujan. Adik laki-laki sudah datang jauh-jauh ke sini, dan dia bahkan belum makan, jadi tidak perlu terburu-buru. Mengapa kita tidak beristirahat di kota Qingyang untuk malam ini dan menunggu sampai besok? Adik laki-laki bisa mandi dengan benar malam ini dan berganti pakaian yang layak. Pada dasarnya Anda dapat mengatakan bahwa dia kembali ke rumah dalam kemuliaan. Kita semua harus berganti pakaian berkabung ketika kita kembali. Apa yang perlu diubah? Lalu Liu Hong melirik Li Long. Tapi, kenapa kita tidak berganti pakaian berkabung saja di sini? Dengan kata lain, dia benar-benar menganggap pakaiannya saat ini agak tidak menarik. Ungkapan, pulang ke rumah dalam kemuliaan, berarti pulang ke rumah dalam kemuliaan. Semakin kecil desanya, semakin besar perhatian mereka terhadap kesopanan semacam ini. Yang bisa dilakukan Li Long hanyalah tersenyum pahit. Tetua bumi, Huang, secara pribadi telah menganugerahkan set pakaiannya kepadanya. Meskipun terlihat sangat kumuh setelah diwariskan melalui sekolah pertanian selama beberapa generasi, bagaimanapun juga, artefak itu tetap merupakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Ini akan membawa manfaat besar bagi budidayanya, jadi mengapa orang meremehkannya? Tuan, ayo cepat kembali setelah kita makan. Awalnya, Wang Lei ingin mengadakan jamuan makan besar di restoran Qingyang untuk menyambut kembalinya Li Long, tetapi dia ditegur lagi oleh Liu Hong. Akibatnya, dia mengadakan jamuan makan di aula dan memanggil beberapa toko Iron Fist untuk menemaninya. Alkoholnya berumur lebih dari 20 tahun, sedangkan hidangannya adalah makanan lesat dari pegunungan dan hewan liar. Itu adalah kelesatan makanan lesat. Li Long hanya meminum alkohol dan makan beberapa suap sebelum berhenti. Wang Lei berkata, Adik laki-laki, bukankah itu sesuai dengan seleramu? Aku akan meminta mereka membuat ulang. Aku sudah terbiasa makan buah-buahan. Saya menanam semuanya sendiri. Semuanya? Cobalah. Hasilnya, Li Long mengeluarkan beberapa buah dari seratus kantong harta karunnya dan membagikannya kepada semua orang di meja, serta sebotol anggur buah yang dia buat sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pada dasarnya makan tiga kali sehari dari tanaman yang dia tanam, yang pada dasarnya dapat menggantikan pil yang biasa dia gunakan untuk bercocok tanam. Dia menjual sisanya, yang selalu laris manis. Hasilnya, selama mereka punya lahan yang cukup dan mau bekerja keras, murid-murid sekolah pertanian semuanya sangat kaya. Kalau begitu kami ingin mencobanya. Wang Lei melirik seratus kantong harta karun di pinggang Li Long dengan iri. Dia mencibir dalam hati, mengapa dia tampak seperti kerabat miskin dari pedesaan. Dia bahkan membawa beberapa produk lokal. Semua orang tidak bisa berhenti setelah mencicipinya. Untuk sesaat, mereka terdiam. Hanya ketika mereka menghabiskan buah-buahan dan meminum sebotol anggur barulah mereka menghembuskan napas dalam-dalam. Wajah mereka dipenuhi dengan sisa rasa. Buah-buahan biasa ini sebenarnya lebih enak daripada makanan lezat apapun di atas meja. Mereka merasa segar, dan sebotol anggur tidak perlu dikatakan lagi. Aromanya memenuhi udara saat memasuki mulut mereka. Kelihatannya agak hambar, tapi langsung menjadi sekuat api. Organ-organ mereka terasa seperti sedang disetrika, dan aromanya bertahan lama. Semua anggur berkualitas yang mereka cicipi dalam hidup mereka sama hambarnya dengan air biasa dibandingkan dengan ini. Bagi mereka yang menyukai wine, mereka bahkan dapat memperpendek umur mereka satu atau dua dekade jika mereka dapat meminum wine seperti ini setiap hari. Seorang pemimpin berkata dengan terkejut dan gembira, Saya merasa kekuatan batin saya telah berkembang cukup pesat. Bukan hanya dia, semua orang merasakan perubahan pada tubuh mereka. Tidak hanya kekuatan batin mereka meningkat, tetapi bahkan beberapa luka tersembunyi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun telah disembuhkan. Ketika mereka melihat lilong lagi, mereka semua merasakan penghormatan yang mendalam. Hal-hal yang dia berikan dengan santai kepada mereka semuanya adalah harta langka di Jianghu. Sangat normal jika hal itu mengarah pada pertempuran berdarah. Di masa lalu, sebatang ginseng spiritual saja sudah cukup untuk menjungkir balikan kota Qingyang. Sebagai murid jenius di sekolah pertanian, buah yang ditanam lilong tidak lebih buruk dari ginseng spiritual. Meskipun ginseng spiritual itu relatif tua, namun tidak dirawat dengan hati-hati. Adik laki-laki, barang-barang ini pasti sulit didapat. Perasaan Wang Lei agak campur aduk. Ia tidak lagi berani meremehkan, murid sekolah pertanian. Lilong di sampingnya tiba-tiba menjadi tidak terduga juga. Pengendalian sinar matahari dan hujan sangat khusus. Yang terpenting, saya masih harus menggunakan teknik yang sesuai. Lilong menjelaskan beberapa metode bertani dari sekolah pertanian, tapi dia melihat betapa semua orang bingung, jadi dia berhenti bicara. Liu Hong mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Dia merasa terhibur. Lilong bahkan telah menyiapkan sebotol alkohol obat untuk Liu Hong, tetapi ketika dia mempertimbangkan nilainya, dia tidak berani mengeluarkannya secara langsung. Dia harus menunggu kesempatan yang cocok. Setelah menyantapnya, jamuan makan menjadi hambar lagi. Dan meskipun mereka tidak merasa kenyang, mereka tidak merasa lapar sama sekali. Alhasil, rombongan berangkat semalaman. Pada dasarnya semua murid tangan besi berangkat, menuju desa Keraching Oaks dengan megah. Desa Keraching Oaks juga terendam hujan malam. Hanya rumah penjaga Liu dan rumah kepala desa Li yang masih menyala. Di sebuah gubuk gelap di sebelah barat desa, seorang pria dan seorang wanita berbincang. Wanita itu berkata dengan kasar, Patuali sudah meninggal, jadi Li Long pasti akan kembali ke desa. Dia berhubungan baik dengan Li Er, jadi kita harus memintanya mengirim surat kepada anak itu. Dia kaya sekarang, jadi dia tidak bisa melupakan kita. Kita sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Tanpa kita yang memasak untuknya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Ini dulunya adalah suara yang paling dibenci Li Qing Shan, dan ini adalah rumahnya di masa lalu, atau lebih tepatnya, reruntuhan kandang sapi di sebelahnya. Ada sapi lain di kandang sapi, dan juga akan ada anak-anak yang bermain seruling, menunggangi sapi tersebut ke Bukit Keraching Oaks untuk menggembalakan sapi. Namun, mereka tidak harus tinggal di kandang sapi. Siapa yang tahu berapa kali lebih baik makanan dan pakaian mereka dibandingkan dengan Li Qing Shan di masa lalu. Terima kasih telah menonton!